Su Fang telah mengasingkan diri di gua tempat tinggal Suan Lang selama lebih dari 20 ribu tahun, dan lebih dari 900 tahun telah berlalu di dunia luar. Tidak banyak waktu tersisa sebelum pertarungan peringkat 10 besar. Pada saat ini, Su Fang telah maju ke alam daulor tingkat menengah, jadi jumlah akumulasi yang dia perlukan untuk maju menjadi sangat besar. Setelah lebih dari 20 ribu tahun berkultivasi, Su Fang baru saja mencapai kondisi normal daulor tingkat menengah, dan dia masih jauh dari puncak alam daulor tingkat menengah. Ini adalah hasil dari tanaman anggur raja darah penusuk langit milik Su Fang yang melahap budidaya, pil, dan benda mistis milik nenek penghancur jantung. Jika dia tidak memiliki sumber daya budidaya yang mengejutkan dan kemampuan melahap anggur penusuk darah penusuk surga, maka jika dia berkultivasi dengan jujur seperti kebanyakan petani, maka dia mungkin memerlukan beberapa ratus ribu tahun atau bahkan jutaan tahun budidaya yang pahit sebelum dia bisa melakukannya. Bisa mencapai alam daulor tingkat menengah. Selain budidayanya, perolehan Su Fang lainnya juga tidak sedikit. Di pagoda utama Lembah Suruo, dia telah menggunakan hati ahli ras alien, Slayer, untuk merasakan daulor surgawi. Selama 20 ribu tahun terakhir dalam kultivasi dan pemahamannya, pemahamannya terhadap sutra tanpa batas Jiuksuan telah meningkat pesat. Wilayahnya dalam budidaya daulor besar juga meningkat pesat. Kekuatan rotan raja darah yang menusuk langit, Gui-Gui, dan avatar lainnya juga meningkat secara signifikan. Hal ini terutama berlaku untuk tanaman merambat raja darah penusuk langit dan Gui-Gui. Mereka melahap mayat para pembudidaya ras ke pompong tanpa kendali. Yang membuat Su Fang sangat bahagia adalah Suan Sin, King Yu, Bai Ling, dan Luo juga berkultivasi di Gua Suan Lang. Peningkatan mereka selama bertahun-tahun juga sangat mengejutkan. Setelah menyerap nektar ilahi giyok ungu, wajah Suan Sin telah pulih sepenuhnya. Terlebih lagi, setelah menyatu dengan Divine Phoenix Blood Essence, basis budidayanya terus meningkat. Pada saat ini, dia telah mencapai puncak alam atas kebenaran Dao. King Yu dan Bai Ling telah lama mencapai tingkat di luar alam semesta pancang, dan dengan bantuan sebagian dari darah Dewa Phoenix, mereka hampir sekuat Suan Sin. Kekuatan Luo adalah yang tertinggi saat ini. Sebagai anggota klan ilahi surah, dia hanya perlu terus-menerus melahap darah makhluk hidup untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dengan sumber daya yang disediakan oleh Su Fang, bagaimana kecepatan peningkatannya tidak mencengangkan. Kekuatan Luo saat ini sebanding dengan daolor tingkat menengah. Ini adalah kerabat dan teman terdekat Su Fang. Melihat mereka menjadi lebih kuat bersamanya, Su Fang tentu saja sangat gembira. Saat pertarungan peringkat 10 besar selesai, saatnya kembali ke alam semesta pancang dan menyelesaikan sepenuhnya masalah turunnya Dewa Jahat. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, akan mudah baginya untuk menghancurkan alam semesta tingkat rendah, dan tidak akan sulit baginya untuk menyelesaikan masalah alam semesta pancang. Tiba-tiba gelombang. Sebuah pemikiran melintasi formasi dan sampai ke bagian dalam istana. Itu berubah menjadi bayangan Kin Heng di luar gua surga Suan Lang, Tuan, ada tamu di sini. Tamu yang sangat penting, Su Fang bertanya dengan heran. Jika itu bukan tamu yang sangat penting, Kin Heng juga tidak akan datang dan mengganggunya ketika dia sedang berkultivasi secara tertutup. Ini adalah kesempatan besar dari klan Ye dari wilayah ilahi mendalam pusat, ditemani oleh Tuokianji dan musim-semi musim gugur yang agung. Mereka sedang menunggu di aula resepsi istana Tuan Kota. Klan Daun Mistik Tengah. Su Fang mengangkat alisnya dan menyadari bahwa masalah akan datang. Namun, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa kematian Ye Fei Bai ada hubungannya dengan Su Fang. Adapun Ye Fei Xuan, dia diusir dari lembah darah karena memprovokasi ahli Jiu Xuan. Itu tidak ada hubungannya dengan Su Fang. Selain itu, bahkan jika klan Ye memergoki Su Fang membunuh Ye Fei Bai, klan Ye tidak dapat menyentuhnya sama sekali dengan statusnya saat ini di Dong Xuan. Dia segera terbang keluar dari gua surga Suan Lang dan menuju istana Tuan Kota. Tiba-tiba gelombang. Lingkungan sekitar berubah drastis. Apa yang dilihat matanya bukan lagi pemandangan kota Fang Tian, melainkan dunia bunga persik yang bermekaran. Keharuman bunga menyerang lubang hidungnya, dan kelopak bunga yang berguguran begitu indah sehingga orang mau tidak mau ingin menikmatinya. Kesadaran Su Fang akan tenggelam ke dalam dunia bunga persik. Tiba-tiba, hati Dao Tujuh warna facra bersinar dengan aura sedingin es, membangunkan kesadaran Su Fang. Dia melihat seorang wanita berdiri di depannya dengan tangan di belakang punggungnya. Dia mengenakan jubah kuning muda dan memiliki wajah tiada taraf yang sangat cantik. Teknik visualisasi akankah? Jantung Su Fang berdetak kencang. Untuk bisa mengeksekusi teknik visualisasi kehendak, itu adalah teknik yang hanya bisa dilakukan oleh ahli Dao Mendalam yang melampaui Daolor. Karena Su Fang memiliki hati Dao Tujuh warna facra, kekuatan keinginannya sangat kuat. Itulah sebabnya dia bisa mengeksekusi teknik visualisasi kehendak, pedang pembunuh jiwa penjara darah. Wanita di depannya memiliki aura yang tidak ada dan dapat mengeksekusi teknik visualisasi kehendak. Dia jelas seorang ahli Dao Mendalam. Su Fang berteriak dengan dingin, Siapa kamu? Beraninya kamu menyergapku di kota Fang Tian? Para penggarap wilayah ilahi Suan Timur akan memujimu ke surga. Melihatmu hari ini, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Pantas saja Ye Fei Bai mati di tanganmu dan bahkan Ye Fei Suan dipermalukan olehmu. Suara wanita itu dingin tapi sangat enak didengar, tapi nadanya dipenuhi dengan semangat mendominasi dan heroik yang langka. Jadi, kamu dari klan Ye? Su Fang langsung mengerti, dan berkata dengan dingin, Kamu datang ke kota Fang Tian sebagai tamu, tetapi menyergapku, tuan rumah, tanpa alasan. Apakah kalian semua anggota klan Ye begitu mendominasi dan kasar? Hanya menguji seberapa besar kemampuan yang kamu miliki, tidak bisa dianggap mendominasi. Hehehe, wanita klan Ye itu tertawa dingin dengan nada meremehkan. Tatapan dia memandang Su Fang seperti kucing yang bermain dengan tikus di bawah cakarnya. Segera setelah itu, nada suaranya menjadi mematikan. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda apa itu dominasi yang sebenarnya. Saya akan menghancurkan tubuh fisik Anda, melepaskan jiwa asal Anda, dan memurnikan jiwa Anda selamanya. Ingat, namaku Ye Feiyan, jangan sampai kamu masih belum tahu siapa yang harus dibenci saat kamu menderita sakitnya jiwamu yang dimurnikan. Begitu suaranya memudar. Lebih dari selusin pikiran dilepaskan, dengan cepat mengembun menjadi lubang buah persik di sekitar Su Fang. Ci? Siapa? Siapa? Ci? Ci? Kulit luar lubang buah persik pecah, dengan cepat tumbuh menjadi pohon muda, kemudian tumbuh menjadi pohon persik dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api. Selama proses pertumbuhan biji persik, ia mengeluarkan kekuatan isap yang menakjubkan. Su Fang merasakan energi kehidupan di tubuhnya mulai mengalir deras, diserap oleh biji persik, menjadi nutrisi untuk pertumbuhan pohon persik. Bahkan jiwa asalnya terkoyak oleh kekuatan aneh itu, akan terkoyak menjadi selusin bagian, dan dimakan oleh pohon persik itu. Layak menjadi salah satu dari lima klan dewa besar dari domain dewa mendalam pusat, klan Ye, yang memiliki kemampuan dewa yang begitu kuat dan luar biasa, dan bahkan mengandung teknik visualisasi kemauan. Namun, ingin membunuhku, Su Fang, sangat menggelikan. Su Fang tertawa dingin di dalam hatinya, matanya memancarkan sedikit rasa dingin. Dia bukan seorang kultifator daulor biasa, tetapi orang yang melintasi alam. Para penggarap alam mendalam daulor yang melintasi alam untuk membunuh bukan hanya satu atau dua. Pisau pemotong jiwa penjara darah, hancurkan. Su Fang menampilkan teknik visualisasi wasiat, dan pada saat yang sama, juga dikombinasikan dengan tubuh Dharma Iblis Darah untuk menampilkan pedang pemotong jiwa penjara darah. Setelah lebih dari 20 ribu tahun curah hujan, dunia penjara darah yang diciptakan dengan visualisasi kemauan dan hukum daul pembantaian menjadi semakin nyata. Orang bisa melihat lautan darah menderu, dan banyak mayat melayang naik turun. Selusin pohon persik itu tak henti-hentinya terkorosi dan dimakan dalam lautan darah. Su Fang berpakaian merah darah bangkit dari lautan darah, dan dengan tebasan pedangnya, cahaya pedang itu padam, dan selusin pohon persik segera dipotong-potong. Kekuatan pedang pemotong jiwa penjara darah tidak menurun, dan cahaya pedang menyapu ke arah Yefeian. Seorang kultifator daulor tingkat menengah sebenarnya mampu mengeksekusi teknik visualisasi kemauan, dan itu bahkan merupakan teknik jahat yang telah hilang sejak lama. Kekalahan Yefei Xuan di tanganmu bukanlah hal yang tidak adil. Yefeian memuji dengan keras, tapi tidak ada rasa takut di wajahnya. Xuan guang berwarna merah persik muncul dari sel alisnya, dan dengan cepat berubah menjadi bunga persik cantik sepanjang satu meter. Kelopaknya setajam bila pisau, dan saat ia berputar dengan cepat, ia memotong bilahnya menjadi beberapa bagian. Bang! Bunga persik langsung tiba di depan Su Fang, dan hendak mencincang Su Fang menjadi beberapa bagian. Merasa! Cahaya pedang yang menyilaukan bermekaran, dan membawa aura mengesankan yang dapat memusnahkan segalanya saat ia memotong bunga persik menjadi beberapa bagian, dan cahaya pedang itu pun ikut hancur. Eh, teknikmu cukup banyak. Menarik! Sepertinya aku harus membangkitkan semangatku untuk bermain denganmu. Yefeian tertawa dingin sambil melemparkan sapu tangan bersulam dengan lambayan tangannya. Sapu tangan bersulam dengan cepat muncul di atas kepala Su Fang, dan berubah menjadi sapu tangan sepanjang 30 meter yang disulam dengan bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya. Astaga! 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 Semua kuncup bunga tiba-tiba mekar, dan kelopak bunga yang sangat indah memancarkan kabut merah muda yang dengan cepat menyapu dan menyelimuti Su Fang. Aroma bunga persik yang pekat meresap ke dalam istana Dao dan hati Dao Su Fang, dan itu membuat Su Fang merasa hangat. Setelah itu, api hasrat naluriah dengan cepat berkobar di dalam tubuh Su Fang. Setiap inci kulitnya menjadi merah seluruhnya, dan dia melolong seperti binatang buas. Yefeian terbang, dan tatapannya pada Su Fang dipenuhi dengan rasa puas diri, ejekan, dan kebencian yang tak terbatas. Dia menatap Su Fang dan mengejek, kamu adalah salah satu dari sepuluh jenius tak tertandingi di wilayah ilahi mendalam timur. Tentu saja aku tidak akan benar-benar membunuhmu, tapi aku masih bisa bermain-main denganmu. Tunggu sampai aku merekam keburukanmu muncul di Slip Diok dan menjualnya di pasar. Saya yakin Anda akan menghasilkan banyak uang, bukan? Apakah begitu? Su Fang tiba-tiba tertawa dingin. Segera setelah itu, kekuatan ilahi tertinggi yang mengatur segalanya, hidup dan mati, masa depan, dan masa lalu, melonjak keluar dari tubuh Su Fang, langsung menyelimuti Ye Fei Yan dan sapu tangan bersulam Suan Bao. Segel sepuluh arah Tuanku. Tawa Ye Fei Yan tiba-tiba berhenti, dan cahaya ilahi di matanya berubah. Avatar nasib ungu Su Fang keluar dari istana dao miliknya, melepaskan kabut ungu yang menyelimuti sapu tangan bersulam Suan Bao. Di bawah kendali kekuatan ilahi avatar takdir ungu, sapu tangan bersulam itu mulai bergetar hebat, melawan, dan tidak mampu melepaskan kekuatan aneh itu. Pada saat yang sama, Su Fang menggunakan segel sepuluh arah Tuanku, mendominasi Ye Fei Yan dan segala sesuatu di sekitarnya. Ye Fei Yan terkejut saat mengetahui bahwa di bawah kekuatan ilahi Su Fang, segala sesuatu tentang dirinya tersegel, dan dia hanya bisa menonton tanpa daya saat dia dibelenggu. Su Fang melambaikan tangannya dan meraih, menarik Ye Fei Yan ke sisinya. Matanya menyala karena hasrat saat dia menatap Ye Fei Yan, apa yang baru saja kamu katakan. Ye Fei Yan panik, dan berkata dengan suara gemetar, Aku putri tertua klan Ye. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di tubuhku, klan Ye akan mencabut uratmu dan mengulitimu hidup-hidup. Su Fang berkata, Putri tertua klan Ye. Dengan status seperti itu, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Ye Fei Yan segera menenangkan diri, dan berkata dengan dingin, Mengapa kamu tidak melepaskanku? Aku tidak akan menyentuh sehelai rambut pun di tubuhmu, tetapi kamu begitu sombong dan sombong. Aku harus memberimu pelajaran atas nama para tetua klan Ye-mu, mata Su Fang berkilat jahat, dan tatapannya tertuju pada Ye bokong Fei Yan yang gagah. Hati Ye Fei Yan bergetar, Apa yang kamu lakukan? Jangan khawatir, aku tidak akan menyentuh sehelai rambut pun di tubuhmu. Aku hanya ingin. 2.912 Tamparan Telapak tangan Su Fang mendarat di tubuh Ye Fei Yan. Seluruh tubuhnya gemetar. Hati Su Fang juga bergetar. Tentu saja, kemauan Su Fang tidak cukup. Brokat Suan Bao milik Ye Fei Yan tidak hanya melepaskan kekuatan untuk membingungkan Dao Heart seseorang, tetapi aura yang dilepaskannya juga dapat membangkitkan hasrat paling naluriah seseorang. Meskipun kekuatan Brokat Suan Bao tidak dapat mengendalikan Dao Heart Su Fang, namun tetap berhasil membangkitkan hasrat naluriah Su Fang. Saat telapak tangannya menyentuh tubuh Ye Fei Yan, perasaan itu membuat api di tubuhnya semakin membara. Su Fang, kamu, beraninya kamu mempermalukanku seperti ini. Kamu mendekati kematian. Ye Fei Yan kaget dan marah. Dia adalah putri tertua klan Ye dan biasanya berstatus tinggi dan perkasa. Dia bisa memanggil angin dan memanggil hujan di dalam klan Ye. Di luar, dia mengandalkan identitas dan penampilannya untuk dipuji di mana-mana. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Mendengar ancaman Ye Fei Yan, api hasrat di mata Su Fang semakin membara. Bas gelombang. Hati Dao tuju warna memancarkan aura sejuk, yang segera melemahkan hasrat membara di hati Su Fang. Aku benar-benar menyukainya. Brokat Suan Bao itu sungguh kuat. Jantung Su Fang berdetak kencang, dan dia tiba-tiba menjadi berpikiran jernih. Melihat Su Fang berhenti bergerak, Ye Fei Yan mengira dia takut, dan segera mulai bertingkah genit dan arogan lagi. Su Fang, sekarang kamu akhirnya tahu apa itu ketakutan, kan? Dengan patuh biarkan aku pergi, lalu berlutut dan bersujud. Mungkin aku akan bahagia dan menyelamatkan hidupmu. Tamparan. Su Fang melambaikan tangannya dan menamparkan wajah Ye Fei Yan. Suaranya sangat keras dan jernih. Dia berencana untuk sepenuhnya menghancurkan kesombongan dan sifat centil Ye Fei Yan. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Tentu saja, dia tidak bisa memukulnya lagi. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Dia bisa membunuhnya, tapi tidak mempermalukannya. Jika klan Ye terpaksa terpojok, itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Su Fang, aku akan membunuhmu, aku pasti akan membunuhmu. Ye Fei Yan merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Matanya berkaca-kaca dan hatinya dipenuhi penghinaan. Di aula resepsi rumah Tuan Kota. Tuo Qianji, yang mulia musim semi dan musim bugur, dan seorang tetua bermartabat dari pavilion surga duduk dengan anggun di kursi mereka. Qin Heng gemetar saat dia menunggu di samping. Ketiga orang ini semuanya ahli top, dan identitas mereka juga sangat mengejutkan. Selain itu, yang mulia musim semi dan musim bugur adalah mantan guru Qin Heng. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Serangan diam-diam Ye Fei Yan terhadap Su Fang tidak bisa lepas dari indera tiga pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Tuo Qianji mengerutkan kening dan hendak menghentikannya. Penatua yang bermartabat itu berkata dengan acuh-ta'acuh, Ye Fei Yan adalah anak ajaib dari klan kami. Dia telah lama mendengar tentang ketenaran Su Fang. Kali ini, dia datang ke wilayah Ilahi Suan Timur untuk bertukar petunjuk dengan Su Fang. Tuan Tuo Qianji, sebaiknya Anda tidak ikut campur dalam urusan generasi muda. Tuo Qianji mendengus dingin dan menghentikan Ye Fei Yan. Tuo Qianji masih sangat yakin dengan kekuatan Su Fang. Sedikit yang dia tahu gelombang. Ye Fei Yan ditahan oleh Su Fang dan bahkan ditampar wajahnya oleh Su Fang. Penatua yang bermartabat tidak bisa duduk diam lagi. Tuo Qianji mengelus janggut putih panjangnya dan terkekeh. Elder Ye, kami para tetua tidak boleh ikut campur dalam urusan generasi muda. Selain itu, Su Fang tidak bermaksud menyakiti Ye Fei Yan. Dia hanya ingin mempermainkannya. Penatua yang bermartabat itu mendengus keras, dan wajahnya menjadi pucat. Longgar, longgar. Tamparan, tamparan. Wajah Ye Fei Yan ditampar oleh Su Fang lebih dari sepuluh kali. Meskipun Su Fang tidak menggunakan kekuatan sucinya, kekuatan fisiknya sangat mencengangkan. Segera, wajah Ye Fei Yan yang tiada taraf berubah menjadi kepala babi. Awalnya, Ye Fei Yan berteriak dan mengumpat dengan keras. Kemudian, dia sangat kesakitan hingga air mata mengalir di wajahnya. Namun pada akhirnya, tangisan kesakitannya berubah menjadi terengah-engah. Wajahnya memerah, dan tubuh anggunnya tidak bisa berhenti berputar. Pelacur ini, dia sebenarnya suka dianiaya, Su Fang kaget dan tertegun. Dia segera berhenti. Jika kamu berani bersikap kurang ajar di kota Fang Tian lagi, jangan salahkan Su Fang karena tidak kenal ampun. Lain kali, semuanya tidak akan sesederhana itu. Su Fang dengan paksa menekan api hasrat di dalam hatinya. Tatapan dinginnya menyapu tubuh Ye Fei Yan. Pada saat ini, avatar takdir umunya menekan brokat suan bau milik Ye Fei Yan dan menyegelnya di ruang di dalam tubuhnya. Su Fang menarik avatar takdir umunya dan mengabaikan Ye Fei Yan. Dia terbang menuju ruang tamu. Menatap punggung Su Fang, Ye Fei Yan mengertakkan gigi. Memikirkan bagaimana dia dipermalukan oleh Su Fang, dia merasa terhina dan marah. Dia mengejar Su Fang. Su Fang melangkah ke Ola. Saat dia melihat Tuo Kianji, yang mulia musim semi dan musim gugur, dan tetua bermartabat dari klan Ye, sebuah kemauan kuat tiba-tiba turun dan menyelimutinya. Kekuatan keinginan itu sungguh menakjubkan. Su Fang merasa seolah ada gunung yang menimpanya. Dia adalah pohon kecil yang akan hancur oleh gunung dalam sekejap. Su Fang tidak ragu-ragu menggunakan teknik visualisasi kemauannya. Sosok berwarna merah darah menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang itu seperti sungai darah yang melonjak ke langit, menghantam tekanan kemauan. Ledakan. Cahaya pedang itu langsung pecah. Surat wasiat yang dikeluarkan oleh tetua klan Ye juga terguncang. Namun, itu tidak sepenuhnya hancur. Sebagian besar surat wasiat masih menyentuh hati Dao Su Fang. Hati Dao tujuh warna fajra bergetar, menghancurkan keinginan. Su Fang terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Eh! Tetua klan Ye berteriak kaget. Dia melihat Ye Feiyan dipermalukan oleh Su Fang. Dia siap menunjukkan kekuatannya kepada Su Fang. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, kemauan yang dikeluarkan oleh ahli tak tertandingi seperti dia bisa menghancurkan keinginan Dao Lord dan membuat mereka berlutut dan memohon belas kasihan bahkan jika hati Dao mereka tidak hancur. Tua Kianji berteriak dengan dingin, Penatua Ye, jangan lupa bahwa ini adalah domen ilahi mendalam timur, bukan domen ilahi mendalam tengah. Ini bukan klan Ye Anda. Penatua Ye berkata dengan dingin, saya hanya menguji Su Fang. Mengapa Anda begitu marah, Tuan Tuo Kianji? Tuo Kianji mendengus dan menatap Su Fang. Su Fang, ini adalah tetua Ye dari klan Ye di wilayah ilahi mendalam tengah. Dia datang ke kota langit persegi untuk menyelidiki penyebab kematian Ye Feibai. Jangan menyembunyikannya, dan jangan takut. Denganku di sini, mari kita lihat siapa yang berani menyentuhmu. Terima kasih Tuan. Su Fang tidak menyangka Tuo Kianji begitu protektif terhadapnya. Dia terkejut. Para penggarap wilayah ilahi mendalam selatan tiba-tiba bergabung dengan seleksi surgawi Jiuxuan, dan Sima Xiao Xiao akan menempati posisi pertama di final. Jika itu yang terjadi, wilayah ilahi mendalam timur akan menjadi bahan tertawaan di Jiuxuan. Di masa depan, para kultifator mereka tidak akan bisa mengangkat kepala ketika melihat kultifator lainnya. Su Fang adalah satu-satunya yang bisa mengalahkan Sima Xiao Xiao. Bahkan jika dia tidak bisa, dia tidak akan kalah telak. Tidak aneh jika Tuo Kianji begitu protektif terhadap Su Fang. Selain itu, Tuo Kianji sangat jelas bahwa Su Fang telah menarik perhatian Dong Suan Dao Su. Jika Su Fang dipermalukan oleh para penggarap klan Ye dan Dao Su menanyainya, Tuo Kianji tidak akan bisa menjelaskannya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak melakukan yang terbaik untuk melindungi Su Fang? Yang mulia musim-semi musim gugur berkata, Su Fang, saya tahu Anda memiliki kesalahpahaman dengan Ye Fei Bai. Ye Fei Bai adalah keturunan langsung dari klan Ye. Kematiannya dalam kompetisi elit lembah darah memang mencurigakan. Masuk akal jika klan Ye mengirim orang untuk menyelidikinya. Anda harus menjelaskan semuanya dengan jelas. Sage marsial sage musim-semi musim gugur mengipasi api, menyebabkan Su Fang menjadi marah. Ada 10 ribu peserta dalam kompetisi elit lembah darah. Mengapa penguasa klan Ye ini tidak menemukan semuanya dan menanyai mereka satu persatu? Klan Ye curiga aku membunuh Ye Fei Bai. Bukti apa yang mereka miliki? Penatua Ye berkata dengan acu tak acu, itu karena kamu ingin membunuh Ye Fei Bai dan memiliki kekuatan untuk melakukannya. Selain itu, klan Ye tidak memerlukan bukti apapun untuk melawan ras rendahan yang ditinggalkan oleh surga seperti Anda. Jadi bagaimana jika mereka membunuhmu secara langsung? Su Fang mencibir. Jadi, karena latar belakangku yang rendah, klan Ye begitu mendominasi di hadapanku. Penatua Ye mendengus. Jangan berpikir bahwa kamu bisa meremehkan segalanya hanya karena kamu sedang menjadi pusat perhatian sekarang. Di depan klan Ye tertinggi, kamu paling banyak adalah seekor semut yang sedikit lebih besar. Jenius. Di alam ilahi Jiuk Suan, ada banyak sekali orang jenius yang meninggal sebelum waktunya. Huff. Para ahli dari alam ilahi Suan Timur dapat melindungi Anda untuk saat ini, tetapi bisakah mereka melindungi Anda selamanya? Jika klan Ye ingin membunuh seseorang, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tuan dari klan Ye, Anda benar. Su Fang saya memang berasal dari alam semesta rendahan. Status saya rendah, dan saya tidak memiliki kekuatan untuk diandalkan. Saya harus memperjuangkan semuanya dengan tangan saya sendiri. Saya awalnya adalah manusia fana dari alam semesta rendahan. Saya telah menghadapi musuh dan kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Su Fang saya telah datang dari alam semesta rendahan ke tempat saya berada sekarang. Ini cukup untuk membuktikan bahwa saya dapat mengubah nasib saya dengan usahaku sendiri. Aku bisa menginjak-injak semua kesulitan di bawah kakiku. Su Fangku telah mencapai posisiku saat ini dengan menginjak tulang musuh dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Itu benar. Dibandingkan dengan klan Ye, aku memang tidak berarti. Aku serendah semut. Namun, Penatua Ye, dapatkah Anda menjamin bahwa tidak akan ada hari ketika Su Fang saya terbang ke langit? Dapatkah Anda yakin bahwa ketika saatnya tiba, klan Ye tidak akan menjadi tumpukan tulang seperti musuh kuat yang telah saya injak? Su Fang berdiri dengan anggun. Bahkan badai yang sangat deras pun tidak dapat menggoyahkannya sedikitpun. Rasa bangga muncul secara spontan. Arogan, aku akan menekanmu sekarang. Mari kita lihat bagaimana Anda akan terbang ke langit dan bagaimana Anda akan menginjak-injak klan Ye saya yang tertinggi di bawah kaki Anda. Penatua Ye mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Kursi di bawahnya tiba-tiba berubah menjadi debu. Gelombang kemauan meluncur ke arah Su Fang dengan kekuatan yang menghancurkan. Gemuruh. Gemuruh demi gemuruh guntur datang dari kehampaan. Kehendak langit yang menakutkan membentuk penghalang pelindung di sekitar Su Fang, menghancurkan serangan keinginan Penatua Ye menjadi berkeping-keping. Hukum Surgawi Jiuksuan. Ketakutan muncul di mata Penatua Ye. Dia tidak berani terus menyerang Su Fang. Dia tidak benar-benar ingin membunuh Su Fang sekarang. Jika tidak, dia akan mendapat hukuman dari hukum Surgawi Jiuksuan. Konsekuensinya tidak tertahankan baginya. Sosok Tuo Kianji melintas dan berdiri di depan Su Fang. Dia berkata dengan dingin, Elder Ye, jangan salahkan saya karena tidak sopan jika Anda terus bertindak sembrono. 2913. Tuo Kianji berubah menjadi transmisi roh primordial. Penatua Ye, saya tidak punya pilihan lain. Izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Jangan perlakukan Su Fang sebagai semut rendahan tanpa latar belakang apapun. Lord Dao Zu tidak hanya memperhatikannya dengan cermat, tetapi ada juga sosok tak tertandingi di belakangnya yang bahkan klan Ye tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Jangan membawa masalah pada klan Ye. Hati Penatua Ye bergetar. Menyinggung Dongsuan Dao Zu untuk junior seperti Ye Fei Bai jelas bukan langkah bijak bagi klan Ye. Lebih jauh lagi, dari apa yang Tuo Kianji katakan, Su Fang memiliki sosok yang sangat kuat di belakangnya sehingga bahkan klan Ye tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Sosok kuat seperti Tuo Kianji tidak akan mengancam klan Ye dengan kata-kata kosong. Namun, Penatua Ye tidak mau menyerah begitu saja. Tiba-tiba gelombang. Ye Fei Yan mengirimkan transmisi roh primordial. Penatua Ye tercengang pada awalnya. Setelah berpikir sejenak, kemarahan di wajahnya dengan cepat menghilang dan berubah menjadi senyuman. Kemudian, dia berkata kepada Su Fang, saya tidak akan melanjutkan masalah Ye Fei Bai lagi. Namun, Anda harus menyetujui satu syarat. Penatua Ye seperti orang yang sama sekali berbeda. Tidak hanya Su Fang, Tuo Kianji dan seniman bela diri agung musim semi dan musim gugur juga tercengang dan bingung. Namun, senyuman di wajah Penatua Ye membuat Su Fang merasa seperti binatang buas yang tiba-tiba memperlihatkan taringnya yang ganas. Tenang. Su Fang menjawab dengan tenang, kematian Ye Fei Bai tidak ada hubungannya denganku. Jika klan Ye benar-benar percaya bahwa Ye Fei Bai dibunuh olehku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku, Su Fang, akan membalas dendam. Mengenai kondisi Penatua Ye, maafkan saya karena tidak menyetujuinya. Tidak apa-apa jika Penatua Ye tidak mengatakannya. Penatua Ye berkata dengan dingin, Su Fang, jangan bersyukur. Ini adalah hal yang baik bagi Anda dan klan Ye. Tidak akan terlambat bagi Anda untuk membalas setelah mendengar kondisi saya. Seniman bela diri agung musim semi dan musim gugur berkata dengan tegas, Su Fang, karena Penatua Ye berkata demikian, itu pasti hal yang baik. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Tuo Kianji juga tidak ingin Su Fang dan klan Ye berselisih. Akan lebih baik jika mereka bisa menyelesaikan dendamnya. Jadi dia menasihati, Su Fang, dengarkan apa yang dikatakan Penatua Ye. Su Fang menganggup dan memandang Penatua Ye. Saya ingin tahu apa yang terbaik dari kedua dunia. Penatua Ye, tolong beritahu kami. Klan Ye, kematian klan-klan Ye, dan reputasi kematian klan Ye juga merupakan kerugian besar. Dari kerugian klan, dari marga-dari 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 marga. Su Fang, bakatmu luar biasa. Jika aku membunuhmu, itu juga akan merugikan umat manusia. Jadi, saya memikirkan cara untuk memuaskan kedua belah pihak. Su Fang mencibir dalam hati tetapi tidak membantah. Dia terus mendengarkan. Penatua Ye melanjutkan, Su Fang, jika Anda dapat bergabung dengan klan Ye secara langsung, saya akan mengatur agar seorang wanita dari klan Ye menjadi pendamping dao Anda. Anda akan dianggap telah menikah dengan klan Ye dan menjadi anggota klan Ye. Klan Ye sejak saat itu, semua dendam akan dihapuskan. Bergabunglah dengan klan Ye. Dan, menikah dengan klan Ye. Su Fang kaget dan bingung. Dia tidak akan pernah mengira bahwa tetua klan Ye akan memunculkan ide licik seperti itu. Tuo Kianji juga terkejut. Dia lalu berkata dengan tegas, Tetua Ye, Su Fang adalah orang paling jenius di Dongsuan. Bagaimana dia bisa menikah dengan klan Ye? Su Fang tidak bisa menyetujui kondisi ini. Penatua Ye mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Tuo Kianji, Su Fang bukanlah murid pavilion surga dan dia juga bukan anggota kekuatan lain di wilayah ilahi Suantimur. Mengapa dia tidak bisa bergabung dengan klan Ye? Ini menyangkut masa depan Su Fang. Itu harus diputuskan oleh Su Fang sendiri. Tidak pantas bagi Tuan Tuo Kianji untuk melampaui wewenang Anda. Tuo Kianji tertawa kecil yang tidak bisa dijelaskan. Dia tidak punya kata-kata untuk membantah kata-kata Penatua Ye. Su Fang berkata dengan tegas, Saya minta maaf. Saya telah menjadi murid dari seorang guru yang tiada taranya. Saya tidak dapat bergabung dengan kekuatan lain. Mohon maafkan saya, Penatua Ye. Saya tidak akan pernah menyetujui kondisi seperti itu. Penatua Ye tidak marah. Dia memandang Su Fang dan berkata, Tidak peduli dengan siapa kamu menjadi muridnya, Tidak ada konflik antara kamu menikah dengan klan Ye. Selain itu, Saya dapat menjamin bahwa selama Anda bergabung dengan klan Ye, Anda akan menerima status dan perlakuan sebagai anggota inti. Itu adalah hal baik yang akan diperebutkan oleh banyak petani. Selain itu, Kejeniusan klan Ye yang telah saya tunjuk untuk Anda tidak lain adalah Ye Feiyan, Yang salah paham dengan Anda sebelumnya. Apakah kamu tidak tergoda oleh wanita yang tiada taranya? Kamu Feiyan. Su Fang tercengang. Tetua agung musim-semi musim gugur berkata, Ye Feiyan adalah putri sulung klan Ye. Dia sangat disayangi oleh leluhur klan Ye. Su Fang, Jika kamu bisa menikah dengan klan Ye dan menjadi sahabat Dao bersamanya, Itu akan menjadi hal yang baik. Hal yang luar biasa, Anda ditakdirkan untuk melambung di masa depan. Tua Kianji mendengus dingin, Musim-semi musim gugur, Kamu terlalu banyak bicara hari ini. Penatua musim-semi musim gugur tersenyum malu-malu, Tolong jangan tersinggung, Tuan. Saya hanya memikirkan masa depan Su Fang. Pada saat yang sama, Saya ingin menyelesaikan dendam antara klan Ye dan wilayah ilahi mendalam timur. Kenapa aku sedikit tidak sabar? Su Fang berkata dengan tegas, Penatua Ye, Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak punya niat untuk bergabung dengan klan Ye, Dan saya tidak tertarik pada Ye Feiyan. Saya tidak setuju dengan ini. Penatua Ye mendengus dan berkata, Su Fang, Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Kamu tidak tahu berapa banyak orang jenius yang tiada taranya ingin bergabung dengan klan Ye kita. Kamu bahkan tidak tahu berapa banyak elit dari kekuatan besar yang mengagumi dan mengejar Ye Feiyan. Masa depan cerah dan wanita cantik ada di ujung jari Anda. Selama Anda menyetujuinya, Perjuangan Anda selama bertahun-tahun akan berkurang dan rintangan dalam hidup Anda akan berkurang. Su Fang berbicara dengan suara tegas, Tentu saja, saya, Su Fang, menyadari manfaat ini. Namun, Saya lebih suka berjuang untuk zaman yang tak terhitung jumlahnya Dan menghadapi lebih banyak kesulitan dan bahaya Daripada menerima imbalan yang diberikan kepada saya oleh orang lain Atau apa yang disebut manfaat yang diberikan kepada saya. Saya juga tidak akan menukar nasib dan kebebasan saya dengan keuntungan apapun. Tatapan Tuo Kianji terhadap Su Fang penuh dengan pujian. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bagus, bagus. Kamu memang pria dong suan. Kamu punya tulang punggung dan keberanian. Wajah penatua Ye langsung menjadi gelap. Su Fang, Sepertinya kamu benar-benar menentang klanku. Su Fang berkata pelan, Tidak menyetujui persyaratan klan Ye berarti menentang klan Ye. Logika tetua Ye benar-benar berlebihan. Tuo Kianji tersenyum dan berkata, Elder Ye, Saya pernah melihat wanita dipaksa menikah, Tapi ini pertama kalinya saya melihat pria dipaksa menikah. Elder Ye telah memperluas wawasan saya hari ini. Hahaha. Bagus, Su Fang, Kamu sangat baik. Penatua Ye menatap Su Fang, Niat membunuh di matanya tidak tersamar. Tuo Kianji berkata dengan suara rendah, Elder Ye, Saya akan mengatakannya lagi. Jangan membawa masalah pada klan Ye. Jangan khawatir, Klan Ye tidak akan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan semut rendahan. Su Fang, Ketika kamu datang ke wilayah ilahi mistik tengah untuk berpartisipasi dalam final pilihan surga Jiuksuan, Murid jenius klanku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku akan pergi sekarang. Penatua Ye berkata dengan suara rendah dan hendak keluar dari Aula. Tiba-tiba, Ye Fe Yan bergegas ke Aula. Tuo Kianji dan seniman bela diri agung musim semi dan musim gugur memandang Ye Fe Yan, Lalu memandang Su Fang. Mata mereka menjadi aneh. Ye Fe Yan berteriak pada Su Fang, Su Fang, Kamu bajingan. Identitasku, Penampilanku, Kekuatanku, Bagian mana dari diriku yang tidak pantas untukmu, Makhluk rendahan dari surga yang meninggalkan klan budak. Su Fang baru saja memukuli nona Ye tertua ini dan membuatnya menderita. Bukankah seharusnya dia sangat membenci Su Fang? Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan tersenyum pahit. Ye Fe Yan menatap Su Fang dengan tajam dan berkata dengan gigi terkatup, Su Fang, Kamu memanfaatkan bibi yang hebat ini. Jangan berpikir kamu bisa menyangkalnya. Bibi hebat ini menginginkanmu. Tunggu saja, Cepat atau lambat bibi hebat ini akan menjemputmu. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa lepas dari telapak tangan bibi hebat ini. Tuo Kianji tertawa tanpa sadar. Su Fang merasakan kepalanya membengkak. Mengapa dia menyentuh nona muda tertua Ye tanpa alasan? Sekarang ada masalah, masalah besar. Diam. Penatuaya sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Memalukan. Kali ini, Klan Ye telah kehilangan banyak muka. Adalah ide Ye Fe Yan untuk membiarkan Su Fang menikah dengan Klan Ye. Penatuaya berpikir itu adalah ide yang bagus, jadi dia menerimanya tanpa ragu-ragu. Dia tidak tahu bahwa Su Fang tidak tergerak sama sekali. Jika masalah ini tersebar, bukankah Klan Ye akan menjadi bahan tertawaan wilayah ilahi Suan Timur? Sekarang Ye Fe Yan ingin tetap berpegang pada Su Fang dan tidak melepaskannya, bagaimana mungkin Penatuaya tidak marah? Segera, Penatuaya mengeluarkan aura ilahi dan menyelimuti Ye Fe Yan. Dalam sekejap, dia menghilang ke dalam kehampaan. Tuo Kianji mengelus jenggotnya dan menatap Su Fang. Dia berkata sambil tersenyum, Su Fang, meskipun orang hebat ini menentangmu menikah dengan Klan Ye, jika kamu bisa menjadikan nona muda sulung Ye itu sebagai teman daomu, itu mungkin bukan hal yang buruk. Kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Su Fang tersenyum pahit dan berkata, tuanku, saya, Su Fang, selalu bersih dan jujur. Terlebih lagi, saya sudah memiliki pendamping dao. Tuo Kianji melambaikan tangannya dan menyelah Su Fang. Dia mendengus dan berkata, bersih dan jujur. Bagaimana Anda memprovokasi Sima Siao Siao di lembah Su Ruo? Saya melihat adegan Anda memanfaatkannya dengan sangat jelas. Saat kamu memanfaatkan Ye Fe Yan barusan, orang hebat ini juga melihatnya dengan jelas. Penatua tertinggi musim semi dan musim gugur juga memandang Su Fang dengan jijik. Su Fang buru-buru menjelaskan, tuanku, tolong dengarkan penjelasan saya. Ketika orang hebat ini masih semudah kamu. Uhuk-uhuk-uhuk, aku fokus mempersiapkan pertarungan peringkat 10 besar yang akan datang. Adapun klan Ye, klan Suan Ye Tengah, pavilion surga akan membuatkan keputusan untuk Anda. Namun, bagaimana menghadapi nona muda tertua Ye itu terserah Anda? Apakah Anda ingin menjadikannya sebagai pendamping dao Anda atau sebagai selir Anda, atau meninggalkannya? Itu urusan Anda. Yang hebat ini tidak punya kendali atasnya. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda juga dapat menjadikan Sima Siao-Siao sebagai pendamping dao Anda. Hahaha. Tuo Kianji tertawa dan berjalan keluar dari ruang tamu. Penatua tertinggi musim semi dan musim gugur juga pergi. Su Fang terdiam dan tersenyum pahit. Sepertinya permusuhan antara dia dan klan Ye tidak akan ada habisnya. Kin Heng tiba-tiba berkata, Tuan, kata-kata Tuan Tuo Kianji mungkin masuk akal. Mengapa Anda tidak mempertimbangkannya? Su Fang berkata, Kin Heng, Tuan ini baru saja keluar dari pengasingan. Saya perlu mencari seseorang untuk berlatih. Anda dapat berlatih dengan Tuan ini sebentar. 2.914 Waktu berlalu. Pertarungan untuk 10 besar di lembah darah Jiuk Suan semakin dekat. Sebelum pertarungan pemeringkatan, pemurni harta karun Istana Kuali Ilahi akhirnya menyempurnakan sepasang sayap lebah yang diperoleh Su Fang di tahap kelima menjadi Suan Bao tingkat tertinggi. Seorang tetua dari Istana Kuali Ilahi secara pribadi telah mengirimkannya. 10 tahun sebelum pertempuran xenofobia, Su Fang meninggalkan Square Sky City dan bersiap menuju kota Daoles. Selamat tinggal, Tuan. Penggarap Square Sky City yang tak terhitung jumlahnya berlutut ketika mereka melihat sosok Su Fang. Di aula pelatihan di Square Sky City, seorang anak laki-laki dan perempuan dengan hormat berlutut di tanah dan bersujud. Kedua pemuda ini adalah orang-orang suku Gao yang pernah dibantu Su Fang di dataran luas, Gao Chuan dan Gao Li. Saat ini, suku Gao telah menjadi suku terbesar di dataran luas. Kakak dan adiknya telah lama meninggalkan suku Gao dan datang ke Square Sky City. Karena Su Fang dan Gao Tianlei, mereka berdua sekarang menjadi murid istimewa di aula pelatihan Square Sky City. Status mereka tidak ada bandingannya. Jika bukan karena Su Fang, keduanya akan kehabisan masa hidup dan berubah menjadi tumpukan debu. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kejayaan mereka saat ini? Keduanya tentu saja berterima kasih kepada Su Fang. Gao Chuan bahkan menganggap Su Fang sebagai panutan. Di Square Sky City, ada banyak keturunan manusia yang telah diselamatkan Su Fang. Ketika mereka melihat sosok Su Fang, mereka semua berlutut di tanah dan bersujud dengan tulus. Saya berharap Tuan Muda Su Fang meraih kemenangan dan mendapat tempat pertama dalam seleksi surga. Tuan Muda Su Fang tidak terkalahkan. Tuan Muda Su Fang pasti akan memenangkan kejayaan tertinggi bagi alam ilahi suan timur kita dalam perjalanan ke lembah darah ini. Banyak kultifator dan ahli dari berbagai kekuatan yang datang ke Square Sky City untuk mengunjungi Su Fang tidak pernah bisa melihat Su Fang. Ketika mereka melihat Su Fang sekarang, mereka semua menangkupkan tangan dan membungkuk kepada Su Fang. Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah para pembudidaya asing. Saat dia hendak menggunakan teknik gerakannya untuk pergi, dia tiba-tiba melihat sekilas dua kultifator di tengah kerumunan. Su Fang segera berhenti. Tuan Feng Han, saya yakin Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Feng Han Ternyata Feng Han dan Feng Zen Hua dari klan Feng juga termasuk di antara para pembudidaya asing. Sebuah pukulan besar dari klan Feng membawa Feng Han dan Feng Zen Hua dan terbang menuju Su Fang. Tokoh klan Feng menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Su Fang. Di masa lalu, Feng Han dan Feng Zen bersikap kasar dan menyinggung Tuan Muda Su Fang. Orang ini secara khusus membawa mereka berdua ke kota surga persegi untuk meminta maaf kepada Tuan Muda Su Fang. Tuan Muda Su Fang, mohon maafkan kami. Feng Han dan Feng Zen Hua menundukkan kepala dan menekuk pinggang mereka, tampak penuh hormat sekaligus ketakutan. Kenyataannya, keduanya memiliki perasaan campur aduk di hati mereka. Mereka berkonflik, marah, terhina, dan segala macam emosi. Mata dingin Su Fang menyapu Feng Han dan Feng Zen Hua. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu telah menyinggungku. Su Fang bisa membiarkan masa lalu berlalu begitu saja. Namun, kamu telah memperlakukan Nyonya Su Chi sebagai komoditas dan membuat kesepakatan dengan Dong Suan Zeng. Kamu harus memberikan penjelasan kepada Nyonya Su Chi. Saat Nyonya Su Chi bangun, kamu bisa pergi dan meminta maaf padanya sendiri. Setelah dia selesai berbicara, sosok Su Fang bersinar dan berubah menjadi nyala api. Dia dengan cepat menghilang dari pandangan ketiga anggota klan Feng. Melihat ke arah menghilangnya Su Fang, mata Feng Han tidak bernyawa dan dia tampak linglung. Adegan di alam semesta panjang tahun itu masih tergambar jelas di benaknya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa semut rendahan saat itu kini telah menjadi eksistensi yang membuat seluruh klan Feng gemetar. Kota Tanpa Dao. Pertarungan peringkat sepuluh besar belum dimulai, tetapi suasananya sangat khusyuk. Tujuan awal dari seleksi surga Jiuksuan ini adalah untuk memilih para jenius sejati yang tiada taranya dari wilayah ilahi Jiuksuan. Namun, dengan partisipasi para penggarap dari domain ilahi mendalam selatan dan domain ilahi lainnya, serta Big Goblin, segalanya telah berubah. Pertarungan peringkat sepuluh besar kali ini telah berkembang menjadi pertarungan demi reputasi domain ilahi mendalam timur. Jika tempat pertama dari domain ilahi mendalam timur diambil oleh orang luar, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi domain ilahi mendalam timur. Para penggarap dari domain ilahi mendalam timur harus menundukkan kepala ketika mereka bertemu dengan para penggarap dari domain ilahi lainnya di masa depan. Begitu reputasi mereka jatuh, hal itu akan mengakibatkan hilangnya keuntungan, terutama di saat kritis ketika ras lain hendak menyerang dunia manusia. Karena pentingnya pertarungan peringkat sepuluh besar, banyak pembudidaya donksuan menjadi sangat gugup. Harapan para penggarap wilayah ilahi mendalam timur untuk memenangkan tempat pertama sangatlah tipis. Semua pembudidaya donksuan di kota Daoles, termasuk pembangkit tenaga listrik donksuan, sangat tertekan dan berat. Agar tidak diganggu, Sufang pergi ke kota Daoles tanpa tergesa-gesa. Dia baru memasuki kota pada hari pertarungan peringkat sepuluh besar dimulai. Menatap daftar dewa pilihan surga di langit di atas kota Daoles, mata Sufang bersinar terang. Kali ini, aku ingin menduduki peringkat pertama dalam daftar dewa pilihan surga dengan kekuatanku sendiri. Namaku akan mengguncang Jiuksuan dan mencapai kejayaan yang menjadi milik Sufang. Tiba-tiba, suara Tuokyanji bergema di langit di atas kota Daoles. Pertarungan peringkat sepuluh besar lembah darah pilihan surga Jiuksuan akan dimulai dalam enam jam. Sepuluh jenius teratas, persiapkan dirimu. Suosh, suosh, suosh. Siluet melompat ke udara dari berbagai penjuru kota. Itulah kemuliaan donksuan. Saya mendengar bahwa kejayaan donksuan telah bertahan selama seribu tahun. Dengan bimbingan pribadi dausu, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk mengalahkan Sima Xiao Xiao dan memenangkan tempat pertama donksuan. Gu Tianqi, Su Chongqiao. Sima Xiao Xiao, gadis berbaju hitam itu adalah Sima Xiao Xiao. Sambil bergoyang, Sufang tiba di udara dan berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung. Sufang. Kemunculan Sufang menyebabkan keributan besar di kota Daoles. Itu jauh melampaui kejayaan donksuan dan Sima Xiao Xiao. Bukan hanya penampilan memukau Sufang dalam daftar dewa pilihan surga Jiuksuan. Itu juga karena Sufang seperti kebanyakan kultifator di Heavens for Saken Wastelen, sebuah suku yang ditinggalkan oleh surga dari alam semesta tingkat rendah. Berbagai penampilan Sufang di lembah darah telah mengejutkan dan mengesankan banyak kultifator. Pangeran rok mendengus dan menggelengkan kepalanya. Ketika putra raja ini menyapu kejeniusan donksuan dan menginjak-injak Sufang, kita akan melihat bagaimana manusia-manusia ini menangis. Pemuda iblis itu mencibir, apakah kamu akan memusnahkan aku dan Nona Sima juga? Pangeran rok menjawab, tentu saja, aku tidak akan berhati lembut untuk menghancurkan seekor loah kecil sepertimu, tapi untuk Nona Sima. Aku hanya akan menaklukkannya di tempat tidur, bukan di atas panggung. Perlombaan Yao seperti ini. Mereka mengatakan apapun yang mereka inginkan dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka mendominasi dan tidak masuk akal, kejam dan kejam. Kata-kata sang pangeran rok segera menarik tatapan mematikan dari para penggarap mistik selatan dan tatapan dingin Sima Siao-Siao. Pangeran rok itu mencibir. Dia memandang Sufang dan para jenius donksuan lainnya dan berkata, Jangan khawatir, kamu sampah donksuan yang tidak berguna. Putra raja ini akan mewakili wilayah ilahi mistik timur dan berpartisipasi dalam final zongksuan. Saya jamin dia akan masuk tiga teratas jiuksuan. Peringkatnya akan berada di bawah nama donksuan, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Kultifator mistik selatan, Fusenyei, mendengus. Orang yang akan mewakili donksuan di final adalah orang jenius mistik selatan kami. Apa hubungannya dengan Big Goblin yang tidak tahu malu sepertimu? Big Goblin, seorang jenius dari wilayah ilahi mistik selatan, berani meremehkan para jenius wilayah ilahi mistik timur. Dongksuan Huihuang, Gu Tianqi, dan Su Chongqiao mengertakkan gigi karena marah. Kota Daoles sedang gempar, diikuti dengan makian marah. Para jenius Dongsuan khawatir tentang pertandingan peringkat sepuluh besar kali ini. Jika salah satu dari Dongsuan Lai, Dongsuan Kianyang, atau Dongsuan Qingyue tetap tinggal di lembah darah untuk berpartisipasi, ini tidak akan terjadi. Kita hanya bisa membiarkan para jenius mistik selatan dan Goblin besar menjadi sombong untuk sementara waktu. Saat final dimulai, Dongsuan Lai dan para jenius Dongsuan lainnya pasti akan memberi mereka pelajaran. Para tokoh dikdaya wilayah ilahi mistik timur tidak bisa lagi berdiam diri di kediaman wali kota-kota Daoles. Cahaya ilahi memancar dari kursi utama di tengah. Sosok Tuo Kianji muncul di singgah sana. Percayalah pada kejeniusan Dongsuan. Su Fang dan Dongsuan Huihuang mungkin memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Sima Xiao Xiao untuk posisi pertama. Kekuatan Dongsuan telah meningkat pesat dalam seribu tahun terakhir di bawah bimbingan pribadi Dausu. Mereka mungkin memiliki peluang untuk mengalahkan Sima Xiao Xiao. Kalau begitu Su Fang, akan sulit baginya untuk bersaing dengan Sima Xiao Xiao. Su Fang pernah melukai Sima Xiao Xiao di Lembah Suruo. Jika mereka bertemu di pertandingan peringkat 10 besar, kejadian di Lembah Suruo mungkin tidak mustahil untuk terulang. Di Lembah Suruo, Su Fang hanya mampu melukai Sima Xiao Xiao karena dia memperoleh kekayaan luar biasa dan basis budidayanya dibatasi. Tidak akan ada batasan apapun dalam pertandingan peringkat 10 besar. Akan sulit mengalahkan Sima Xiao Xiao lagi. Para pembangkit tenaga listrik berdiskusi dengan penuh semangat, merasa sedikit sedih. Di langit di atas kota Daoles. 10 orang jenius berdiri di udara, menunggu dengan tenang saat memasuki lembah darah. Suara mendesing. Siluet melayang ke udara, langsung menuju Su Fang. Itu adalah seorang wanita berpakaian putih. Dia memiliki kecantikan yang luar biasa dan basis budidayanya juga luar biasa, mencapai ketinggian alam Daoles yang lebih rendah. Orang-orang di kota Daoles tidak mengerti apa yang wanita itu ingin lakukan. Pandangan semua orang terfokus padanya. Pada saat ini, wanita itu telah menggantikan 10 orang jenius dan menjadi pusat perhatian. Wanita itu tampak sangat pemalu, penakut, dan gemetar di bawah tatapan semua orang. Dia memandang Su Fang dan berkata, Tuan Muda Su Fang, nama saya Du Zixiang, dan saya adalah gadis suci dari Istana Gadis Enigmatis. Apa masalahnya? Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak mengenal wanita ini, dia juga belum pernah mendengar tentang Istana Gadis Enigmatis. Wajah Du Zixiang memerah, dan dia sepertinya tidak dapat berbicara. Su Fang berkata dengan heran, Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Du Zixiang mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan keras, saya berharap Tuan Muda Su Fang mendapatkan yang terbaik dalam pertandingan peringkat. Jika Tuan Muda Su Fang mampu merebut mahkota, maka saya. Saya bersedia mengabdikan diri untuk Anda. Su Fang kaget sekaligus heran. Dia buru-buru berkata, Saya pasti akan melakukan yang terbaik dalam pertandingan peringkat. Tapi, saya sudah memiliki dua sahabat dao. Nona Du Muda, tolong tarik kembali kata-kata pengabdian Anda. Du Zixiang berkata dengan wajah merah, Tuan Muda Su Fang menyukai wanita cantik. Siapa di wilayah Ilahi Suan Timur yang tidak mengetahui hal itu? Aku tidak sekuat Sima Siao-Siao, dan statusku tidak sebaik Nona Muda Klan Ye. Namun, aku yakin penampilanku tidak akan kalah dengan penampilan mereka. Bahkan jika saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi pendamping Dau Tuan Muda, saya akan puas menjadi selir Tuan Muda Su Fang. Setelah mengatakan itu, Du Zixiang menutupi wajahnya dan terbang ke kota. Su Fang tercengang. Kota Daoles terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Gu Tianqi ingin melihat dunia dalam kekacauan. Dia tersenyum dan berkata, Selamat, kakak Su. Pertandingan peringkat bahkan belum dimulai, dan kamu sudah memiliki seorang wanita cantik yang mendedikasikan dirinya untukmu. Aku terkesan, dan pada saat yang sama, aku sangat iri. Su Fang tersenyum pahit dan tak berdaya. Kesalahpahaman? Itu murni kesalahpahaman. Kapan aku, Su Fang, menyukai wanita cantik? Su Chong Kiao mendengus dan memandang Su Fang dengan jijik. Anda memanfaatkan Sima Siao-Siao di Lembah Suruo. Ini jelas bagi semua orang. Belum lama ini, Anda meninggalkan nona muda klan Ye dan benar-benar membuat marah klan Ye. Masalah ini telah menyebar ke seluruh wilayah ilahi Suan Timur. Siapa yang percaya bahwa Anda tidak menyukai wanita cantik? 2.915 Kata-kata Su Chong Kiao dan Gu Tianqi menyambar Su Fang seperti kilat. Dia terhuyung dan hampir jatuh dari langit. Suosh, suosh, suosh. Lebih dari selusin wanita terbang dari kota Daoles. Su Fang, jika kamu bisa mendapatkan tempat pertama, aku akan membiarkanmu mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Aku tidak akan pernah bergantung padamu di masa depan. Su Fang, Sima Siao-Siao itu tidak memiliki payudara dan bokong. Bagaimana kamu bisa tertarik pada wanita seperti itu? Jika Anda bisa mendapatkan tempat pertama, saya akan memberitahu Anda apa itu wanita sejati. Su Fang, bunuh Sima Siao-Siao dan kamu akan menjadi orang nomor satu di Dong Suan. Untuk memotivasi Su Fang, para wanita berusaha sekuat tenaga. Mereka pendiam, pemalu, atau terus terang saat membuat janji kepada Su Fang. Gu Tianqi dan Su Chong Kiao tertawa terbahak-bahak. Bahkan geng Ming dan para jenius dari domen dewa lainnya pun tertawa terbahak-bahak. Kaisar Agung Dong Suan mendengus dingin, bermain di galeri, badut. Para penggarap Dong Suan semuanya dipermalukan. Su Fang menutup matanya tanpa daya dan menutup seluruh indranya. Gu Faus datang dari kota Daoles. Suasana tegang dan husyuk sebelum pertandingan peringkat 10 besar telah hilang. Sima Siao-Siao tidak bisa lagi tetap tenang setelah diejek oleh para wanita Dong Suan. Suara dinginnya bergema di seluruh kota Daoles. Su Fang, jika kamu bisa mengalahkanku di pertandingan peringkat, aku bersedia menjadi budakmu. Jika kamu gagal, aku, Sima Siao-Siao, akan memenggal kepalamu. Kota Daoles menjadi sunyi senyap dalam sekejap. Su Fang membuka matanya dan menyapu Sima Siao-Siao dengan cahaya ilahi. Dengan senyuman di bibirnya, dia berbicara dengan nada mendominasi, aku, Su Fang, sangat senang memiliki budak seperti itu. Keributan terjadi di kota Daoles. Astaga! Cahaya merah memancar dari kehampaan dan menyelimuti 10 orang jenius. Ruang berwarna merah darah dengan cepat meluas kesekeliling sebelum akhirnya stabil dan berubah menjadi ruang dengan luas 500 kilometer. Di dalam angkasa, puncak gunung yang terlihat seperti terbuat dari darah berdiri tegak. Itu adalah gunung pembantaian di lembah darah. 10 orang jenius tersapu ke alun-alun di puncak gunung pembantaian oleh Aura Ilahi. Zat merah selebar seribu kaki melayang di atas alun-alun. Ada dunia di atas substansi, yang digunakan sebagai ruang untuk pertandingan peringkat 10 besar. Kali ini, pertarungan Dong Suan untuk 10 finalis teratas diadakan di depan umum, tidak seperti masa lalu di mana orang luar hanya bisa menonton melalui daftar pilihan Tuhan. Astaga! Tiga siluet muncul di atas Zat Merah Tua di Slater Mountain. Selain pakar Jiuksuan dari domen dewa lain, ada dua pembangkit tenaga listrik Jiuksuan lainnya dari domen dewa lain. Aura mereka adalah aura yang kuat. Mereka berada pada ketinggian yang sama. Sebagai pembangkit tenaga listrik Jiuksuan dari sebelumnya. Jiuksuan! Pertempuran terakhir dari sembilan lembah darah seleksi surga yang mendalam sekarang akan dimulai. Aku! Aturannya! Aturannya! Itu! Suara agung dari elit sembilan Suan melewati ruang lembah darah dan ditransmisikan ke kota Daoles. Dan yang ilahi adalah yang ilahi. Adalah milik rakyat. Adalah! Itu! Adalah! Terpisah dari wilayah tandus yang tertinggal surga, ada sebuah dunia mistis yang disebut dunia pengobatan ilahi. Seluruh dunia yang mendalam adalah pegunungan tak berujung dengan puncak mengjulang yang tak terhitung jumlahnya. Dikatakan bahwa dunia pengobatan ilahi adalah substansi alami yang lahir dalam kekacauan. Itu ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik dari alam ilahi dan dipindahkan ke Dongsuan dengan kekuatan tertingginya. Tumbuhan langka yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di pegunungan, menarik banyak alkemis untuk tinggal di dunia mistik. Secara bertahap, kekuatan yang dahsyat terbentuk. Ini adalah kekuatan alkimia tertinggi di alam ilahi, dao pengobatan ilahi. Karena kemampuan seorang alkemis, mereka sangat diperlukan oleh setiap kultifator. Oleh karena itu, alkemis mempunyai status tinggi dan sangat kaya. Mereka tidak hanya kaya, tetapi hubungan mereka juga sangat dalam. Tidak ada penggarap atau kekuatan yang akan menyinggung seorang alkemis kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Dewa pengobatan dao adalah sekte alkimia teratas di wilayah ilahi suan timur, yang mengumpulkan para alkemis terbaik di seluruh Dongsuan. Oleh karena itu, pengaruh mereka di wilayah ilahi suan timur sangat luar biasa. Bahkan kekuatan besar seperti tiga sekte misterius tertinggi dan sekte pedang luo siao tidak akan dengan mudah menyinggung dewa pengobatan dao. Namun, ini semua hanyalah masa lalu. Di masa lalu, ada banyak sekali kultifator yang datang ke dao pengobatan ilahi untuk meminta pil. Mereka hampir menerobos gerbang dao pengobatan ilahi. Namun, pada saat ini, gerbang gunung jalan pengobatan ilahi sudah sepi. Itu bisa digambarkan sebagai tempat yang benar-benar sepi. Alasannya sangat sederhana. Seorang alkemis dari dao pengobatan ilahi telah menyempurnakan pil yang membunuh seseorang dan menyinggung kekuatan yang bahkan dao pengobatan ilahi tidak mampu untuk menyinggungnya. Melihat dao pengobatan ilahi akan jatuh ke dalam kendali orang lain, tidak ada yang berani datang. Kekuatan yang disinggung oleh dao pengobatan ilahi disebut kamar dagang baoceng. Bisnisnya mencakup seluruh alam ilahi. Secara logika, tidak peduli seberapa kaya kamar dagang, akan sulit untuk mengguncang kekuatan yang kuat, apalagi sekte alkimia seperti dao pengobatan ilahi. Namun, dukungan dari kamar dagang baoceng sangat mengejutkan. Mereka adalah keturunan langsung dari Dong Suan Dausu. Di alam ilahi Dong Suan, Dong Suan Dausu adalah yang tertinggi, langit Dong Suan. Tidak peduli seberapa kuat dao pengobatan ilahi, bagaimana ia bisa menantang langit. Meskipun Dong Suan Dausu dengan tegas memerintahkan keturunannya untuk tidak ikut campur dalam urusan kekuatan besar, siapa yang akan menganggap serius kata-kata ini? Selain itu, keturunan Dong Suan Dausu terlalu banyak. Mereka membentuk klan besar di alam ilahi Dong Suan. Dia tidak bisa mengendalikan semuanya setiap saat. Sekalipun ada orang yang melakukan kejahatan atas nama Dong Suan Dausu, tidak ada yang melapor ke Dong Suan Dausu. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang ambisius di antara keturunannya, yang didorong oleh keuntungan, telah lama melupakan larangan Dong Suan Dausu. Terlebih lagi, dao pengobatan ilahi salah kali ini. Kamar dagang Baoceng mengambil kesempatan untuk menelan dao pengobatan ilahi. Meskipun mendominasi, tidak ada yang berani membela dao pengobatan ilahi. Selain itu, siapa yang dapat menjamin bahwa pencaplokan dao pengobatan ilahi oleh kamar dagang Baoceng tidak diperintahkan oleh Dausu sendiri? Saat pertarungan untuk sepuluh besar seleksi surgawi Jiuksuan akan segera dimulai, kapal-kapal berharga kamar dagang Baoceng melakukan lompatan besar menuju dao pengobatan ilahi. Kapal di depan ditutupi formasi besar dan dihiasi dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Itu memancarkan aura harta karun yang tak terbatas. Hanya kapal harta karun ini saja yang sebanding dengan seluruh kekayaan kekuatan berukuran sedang. Terlihat betapa mulia dan kayanya pemilik kapal harta karun itu. Seorang pemuda berjubah kuning berdiri dengan anggun di haluan kapal. Rambut hitamnya sehalus air, dan dia memiliki wajah yang ramping dan tampan. Dia memancarkan aura kebangsawanan yang transenden. Dao pengobatan ilahi sudah di depan mata. Seorang pria parubaya berwajah ungu di sebelahnya berbicara, yang mulia ke-17 telah mencaplok dao pengobatan ilahi dalam satu gerakan dan memberikan kontribusi besar kepada klan. Posisi penerus klan surgawi Dongsuan pasti akan menjadi milik yang mulia ke-17. Hanya Dongsuan Dauzu yang berani menyebut dirinya langit di alam ilahi Dongsuan. Yang disebut klan surgawi Dongsuan adalah gelar unik dari klan Dausu. Dan identitas pemuda berjubah kuning ini bahkan lebih luar biasa lagi. Dia tidak hanya merupakan keturunan langsung dari klan surgawi Dongsuan, namun dia juga merupakan kandidat penerus masa depan. Inilah sebabnya dia dihormati sebagai yang mulia. Mata di bawah alis pemuda berjubah kuning yang seperti pedang itu bersinar dengan kilau yang mendominasi. Dia tersenyum ringan dan berkata, Dau pengobatan ilahi melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Saya telah meminta mereka untuk bergabung dengan kamar dagang baoceng, tetapi mereka sangat sombong dan tidak mendengarkan kata-kata saya. Pria parubaya berwajah ungu berkata dengan hormat, Yang mulia ke-17, bukankah Dau pengobatan ilahi jatuh ke tangan Anda dengan sedikit tipuan? Alis pedang pemuda berjubah kuning itu berkerut. Tata krama makan kali ini agak terlalu jelek. Ini pasti akan menimbulkan gangguan besar. Jika leluhur agung mengetahuinya. Pria parubaya berwajah ungu itu tersenyum. Yang mulia ke-17, Anda terlalu khawatir. Dengan kekuatan tertinggi leluhur agung, apa yang terjadi di alam ilahi dong suan dapat luput dari pandangannya. Jika dia ingin menghentikannya, dia pasti sudah mengatakannya sejak lama. Mengapa menunggu sampai sekarang? Pemuda berjubah kuning itu terkejut. Lalu mengapa leluhur agung tidak menghentikannya? Pria parubaya berwajah ungu berkata sambil tersenyum, itu karena seluruh alam ilahi dong suan adalah milik leluhur agung. Tentu saja, itu termasuk Dau pengobatan ilahi. Sekarang, tidak peduli siapa yang termasuk dalam Dau pengobatan ilahi, bukankah itu sama dengan Tuan Dausu? Mengapa orang tua seperti dia peduli dengan masalah sepele seperti itu? Itu benar. Itulah yang terjadi, setelah mengambil alih Dau pengobatan ilahi, yang mulia ditakdirkan untuk menjadi penerus klan. Pemuda berjubah kuning tidak lagi merasa khawatir dan terlihat bersemangat. Kapal berharga itu muncul di luar batas Dau pengobatan ilahi. Pemimpin Dau pengobatan ilahi memimpin banyak petinggi dan dengan hormat menyambut pemuda berjubah kuning dan ratusan ahli di bawah komandonya ke ruang konferensi Dau pengobatan ilahi. Mereka duduk di singgah sana. Pemuda berjubah kuning langsung ke pokok permasalahan. Dau pengobatan ilahi telah diberikan begitu lama. Saya yakin mereka telah memikirkannya dengan matang hari ini. Yang mulia telah datang kali ini untuk mendapatkan hasil. Pemimpin Dau pengobatan ilahi adalah seorang pria parubaya. Kulitnya kemerahan dan sangat lembut, seperti kulit bayi. Tidak hanya budidayanya yang tak terduga, tapi dia juga seorang alkemis terkemuka. Pemimpin Dau pengobatan ilahi perlahan berkata, Dau pengobatan ilahi bersedia memberikan kompensasi atas hilangnya kamar dagang formasi harta karun seratus kali lipat dan menyerahkan sang alkemis untuk ditangani oleh yang mulia. Kami berharap harta karun itu formasi kamar dagang akan bermurah hati kali ini. Pemuda berjubah kuning tersenyum acu-ta'acu dan berkata dengan dominan, Alkemis dari pengobatan ilahi Dau-Dau meracuni kejeniusan klan saya sampai mati dengan pil beracun yang dimurnikannya. Apakah nyawa keturunan Dau-Zu begitu tidak berharga? Pemobatan ilahi Dau-Dau tidak punya pilihan lain selain menjadi cabang dari kamar dagang formasi harta karun. Kamar dagang formasi harta karun sudah keterlaluan. Semua petinggi pengobatan ilahi Dau-Dau sangat marah tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pemimpin pengobatan ilahi Dau-Dau terdiam beberapa saat dan melihat ke salah satu petinggi. Tuan Apoteker Chu, pergi dan undang Penatua Su kemari. Pemuda berjubah kuning itu mencibir. Penatua Su. Pria parubaya berwajah umu itu mencibir dengan jijik, bahkan jika kita mengundang semua tetua agung dari tiga sekte mendalam tertinggi dan sekte pedang luo-siao, kita tetap tidak akan bisa menyelamatkan Dewa Pengobatan Dau kali ini. Para petinggi lainnya dari jalan pengobatan ilahi saling memandang. Jelas sekali, mereka tidak tahu bahwa Penatua Su telah muncul di jalan pengobatan ilahi. Selain itu, meskipun Penatua Su memiliki latar belakang yang hebat, apa yang dapat dia lakukan untuk menyelesaikan krisis sekte Dewa Pengobatan Dau saat ini? Setengah jam kemudian, Master Apote Cari Chu berjalan ke Ola bersama seorang pemuda berjubah hitam. Melihat pemuda berjubah hitam ini, para petinggi sekte Dewa Pengobatan Dau yang masih memiliki secerca harapan segera menghela nafas tak berdaya. Cahaya ilahi pria parubaya bertopeng ungu menyapu pemuda berjubah hitam. Dia memperhatikan bahwa Chen Xi hanyalah seorang daolor tingkat menengah, dan dia benar-benar dapat dianggap sebagai seorang jenius yang tangguh karena dia mampu memiliki kultivasi seperti itu pada usia segitu. Namun, sungguh menggelikan jika pemuda ini ingin menyelamatkan Dewa Pengobatan Dau dari tangan klantian. Pemuda berjubah kuning itu bahkan tidak melihat ke arah Sufang. Dia berkata kepada pemimpin jalan pengobatan ilahi dengan acuh-ta'acuh, saya akan memberi jalan pengobatan ilahi satu kali lagi dupa. Jika Anda tidak membuat keputusan, jangan salahkan kamar dagang formasi harta karun karena kejam. 2916. Penatua Dewa Pengobatan Dau adalah orang gila. Tria parubaya berwajah umu itu terkejut pada awalnya sebelum dia mencibir dengan jijik. Dia kemudian berteriak pada pakar kamar dagang Bao Cha, hancurkan istana orang gila ini dan usir dia keluar dari alam Dewa Pengobatan Dau. Tiba-tiba, seorang pakar dari kamar dagang Bao Cha berseru, hei, dia, dia adalah Sufang. Astaga! Pemuda berjubah hitam menjadi fokus perhatian semua orang di aula. Pemuda berjubah hitam ini adalah avatar jalan surga milik Sufang. Ratusan tahun yang lalu, Sufang datang ke alam Dewa Pengobatan Dau bersama Master Apotheker Chu dan menjadi tetua tamu sekte tersebut. Namun, selain pemimpin alam Dewa Pengobatan Dau dan Master Apotheker Chu, tidak ada seorang pun di sekte yang mengetahui identitas Sufang. Pemuda tampan berjubah kuning itu mendengus dengan nada menghina, Sufang. Siapa dia? Apa yang membuat Anda terkejut? Tatapan pria parubaya berwajah umu itu beralih saat dia dengan cepat mengirimkan pesan kepada pemuda berjubah kuning, yang mulia ke-17, berhati-hatilah dengan kata-katamu. Sufang menatap ke arah pemuda berjubah kuning itu dan berkata dengan dingin, Aku, Sufang, bukanlah orang yang kamu bicarakan. Aku adalah penyelamat Dongsuan yang pernah menghentikan suku-suku asing menyerbu dunia manusia di wilayah Tandus yang tertinggal surga. Setelah jeda, Sufang berbicara lagi, pada saat ini, diriku yang sebenarnya sedang berpartisipasi dalam pertarungan peringkat 10 besar Dongsuan pilihan surga Jiuksuan di lembah darah. Aku bertarung melawan para jenius dari wilayah ilahi mistik selatan dan para ahli dari wilayah ilahi mistik selatan. Ras Yao untuk mempertahankan reputasi Dongsuan. Itu kamu. Senyuman di wajah pemuda berjubah kuning itu membeku. Jika dia masih tidak mengetahui siapa Sufang, dia akan hidup sia-sia. Dia segera berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Sufang, saya adalah murid klan surgawi Dongsuan, keturunan Dausu. Saya berada di peringkat ke-17 di antara generasi muda klan surgawi. Tuan muda Sufang dapat memanggil saya Zhao Siki. Sufang berkata dengan dingin, saya tidak ingin tahu siapa Anda, dan saya tidak ingin mengetahui identitas Anda. Cepat tinggalkan jalan dewa pengobatan, dan saya akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Pemuda berjubah kuning itu tidak menyangka bahwa dengan statusnya, Sufang benar-benar akan bersikap dingin padanya. Dia langsung menjadi marah. Sufang, yang mulia menghormati Anda sebagai seorang jenius yang tiada taranya. Itu sebabnya saya memanggil Anda Tuan Muda Sufang. Namun, Anda melebih-lebihkan diri sendiri dan berpikir bahwa Anda adalah semacam karakter. Jadi bagaimana jika Anda seorang jenius? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan klan surga tertinggiku tanpa alasan. Dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk membela medisin di Feindao? Saya adalah seorang tetua dari jalan pengobatan ilahi. Mengapa saya tidak bisa membela jalan pengobatan ilahi? Sufang menatap pemuda berjubah kuning itu dan mencibir dengan dingin. Kemudian, Sufang berkata dengan suara tinggi, Tuan Dauzu dengan tegas memerintahkan anggota klan untuk tidak ikut campur dalam urusan kekuatan lain. Bahkan pavilion surga tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam konflik kepentingan antara kekuatan besar. Sedangkan bagimu, kamu hanyalah murid kecil klan surga. Beraninya kamu mencoba mengambil alis sekte alkimia nomor satu di domain ilahi mendalam timur, jalan ilahi pengobatan. Siapa yang memberimu keberanian? Aura dominan pemuda berjubah kuning itu segera ditekan. Dia terdiam beberapa saat. Sufang dengan agresif berkata, segera keluar dari jalan pengobatan ilahi. Jika tidak, setelah pertarungan peringkat sepuluh besar, Yang Mulia akan melapor langsung kepada Dauzu. Pada saat itu, kepalamu akan jatuh ke tanah. Wajah pemuda berjubah kuning itu menjadi sepucat selembar kertas. Yang lain menghormati klan surga, tetapi pemuda berjubah kuning ini tahu betul bahwa mereka, keturunan Dauzu, hanya menggunakan nama Dauzu untuk memamerkan kehebatan mereka. Dong Xuan Dauzu tidak mau peduli. Dia tidak mau peduli. Jika Sufang memberitahu Dong Xuan Dauzu secara langsung, belum lagi pemuda bernama Zhao Siki ini, bahkan seluruh klan surga akan menderita kemalangan besar. Dong Xuan Dauzu telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan keturunannya telah diturunkan dari generasi ke generasi yang tak terhitung jumlahnya. Dia sudah lama kehilangan hubungan kekerabatan. Paling-paling, dia memiliki sedikit kasih sayang. Tindakan kamar dagang formasi harta karun jelas melanggar larangan Dauzu. Jika mereka benar-benar membuat marah Dauzu, dia pasti akan membunuh mereka tanpa cemberut. Baru pada saat itulah pemuda berjubah kuning menyadari bahwa meskipun Sufang tidak memiliki kekuatan dan tampaknya memiliki reputasi sebagai seorang jenius yang tiada taraf, dia sebenarnya adalah sosok tiada taraf yang memiliki kesempatan untuk berbicara langsung dengan Dong Xuan Dauzu. Bagaimana dia, seorang keturunan dari banyak generasi, bisa dibandingkan dengannya? Pemuda berjubah kuning itu benar-benar bingung. Dia memandang pria parubaya berwajah ungu. Yang terakhir merenung sejenak dan berkata, karena Tuan Muda Sufang adalah tetua dari jalan ilahi pengobatan, maka kamar dagang formasi harta karun tidak akan melanjutkan masalah ini. Namun, alkemis dari jalan pengobatan ilahi harus diserahkan ke kamar dagang formasi harta karun. Juga, kompensasi untuk meracuni para murid klan surga tidak boleh kurang. Pemuda berjubah kuning itu mengertakan gigi dan berkata, ayo lakukan apa yang dia katakan. Pemimpin jalan pengobatan ilahi terkejut dan gembira. Terima kasih, Pangeran ke-17. Dia segera mengatur seseorang untuk membawa alkemis yang telah melakukan kesalahan besar dan pada saat yang sama, menyiapkan kompensasi dari kamar dagang formasi harta karun. Banyak alkemis dari jalan pengobatan ilahi memandang Sufang dengan cara yang sangat berbeda. Mereka penuh rasa syukur, kekaguman dan keterkejutan yang tak ada habisnya. Mereka biasanya sombong dan meremehkan segala hal. Kali ini, jalan pengobatan ilahi hampir dianeksasi oleh kamar dagang formasi harta karun. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa identitas seorang alkemis tidak berguna di hadapan kekuatan yang kuat. Mereka tidak menyangka bahwa seorang pemuda dapat menyelesaikan krisis jalan pengobatan ilahi hanya dengan beberapa kata. Bagaimana mungkin para alkemis ini tidak bersyukur dan terkesan. Melihat kamar dagang formasi harta karun telah mundur, Sufang tidak mengatakan apa-apa lagi dan berpikir keras. Aku ingin tahu kapan aku bisa menemukan reinkarnasi kakek. Ternyata, bertahun-tahun sejak dia datang ke jalan pengobatan ilahi, Sufang telah mencari reinkarnasi kakeknya. Hasilnya sangat mengecewakannya. Dia mencari selama ratusan tahun di jalan pengobatan ilahi dan diam-diam merasakan semua alkemis dan murid berkali-kali, tetapi dia tidak menemukan aura takdir kakeknya. Dia memang menemukan banyak aura yang berhubungan namun sangat lemah dan hampir tidak terdeteksi. Sungguh aneh. Sufang yakin bahwa reinkarnasi kakeknya ada di jalan pengobatan ilahi, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Sungguh aneh. Karena reinkarnasi kakeknya berada di jalan pengobatan ilahi, bahkan jika dia tidak dapat menemukannya, Sufang tidak akan membiarkan kamar dagang formasi harta karun menyentuh jalan ilahi pengobatan. Oleh karena itu, dia tidak ragu menggunakan Dong Suan Dauzu untuk mengintimidasi orang-orang di kamar dagang formasi harta karun. Sufang tidak berusaha mengintimidasi kamar dagang formasi harta karun. Jika Zhao Siki tidak tahu kapan harus mundur, Sufang benar-benar bisa melakukannya. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan Dong Suan Dauzu, Sufang punya cara lain. Dia masih memiliki dua kesempatan untuk meminta Si Suan Dauzu bertindak. Paling buruk, dia akan menggunakan satu kesempatan. Identitas Si Suan Dauzu hanyalah masalah kecil. Dong Suan Dauzu akan memberinya wajah apapun yang terjadi. Dalam waktu kurang dari lima menit, jalan pengobatan ilahi telah menyiapkan obat mujarab sebagai kompensasinya. Jumlah kompensasi ini bukanlah jumlah yang kecil untuk jalur pengobatan ilahi, namun jalur ilahi pengobatan sangat kaya. Karena mereka ingin mengeluarkan uang untuk menghindari bencana, tentu saja mereka mengambilnya dengan sangat cepat. Alkemis yang hampir menyebabkan jalan pengobatan ilahi dianeksasi juga dibawa ke aulah utama. Itu adalah seorang pemuda tampan. Namun, terlihat jelas bahwa dia sudah terlalu lama dibelenggu. Wajahnya pucat, punggungnya agak bungkuk, dan auranya lemah. Berdengung. 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 Saat pemuda itu muncul di aulah utama, beberapa runedau dari teknik penyusutan kehidupan muncul di sekitar celah ilahi dalam pikiran avatar Jalan Surgawi Sufang. Mungkinkah pemuda ini memiliki aura takdir yang terhubung dengannya? Sufang samar-samar mengerti. Jantungnya berdebar kencang saat dia buru-buru mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan. Meskipun sulit bagi badan mantra Jalan Surga untuk mengeksekusi teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, ia masih dapat dengan mudah merasakan aura takdir. Berdengung. 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 Dia dengan hati-hati merasakannya. Akhirnya, di bawah antisipasi Sufang, tanda dao dari teknik penyusutan kehidupan melonjak keluar dari kedalaman celah ilahi miliknya. Pada saat ini, teknik penyusutan kehidupan memungkinkan Sufang tiba-tiba mengesampingkan karma takdir dan melihat ke cermin. Di permukaan cermin, beberapa tanda dao seperti kecebong berkedip-kedip. Dari runedau, Sufang menemukan bahwa itu adalah aura samar dari kakeknya. Meski sangat lemah dan lemah, Sufang pasti tidak akan salah mengartikannya. Alasan mengapa samar dan sulit ditemukan adalah karena setelah bereinkarnasi, kakeknya sudah memiliki takdir baru. Nasib kehidupan sebelumnya menjadi sangat sulit dideteksi. Jika bukan karena hubungan takdir yang tak terhapuskan dengan kakeknya dan teknik penyusutan kehidupan, Sufang tidak akan bisa merasakan aura takdir yang samar dan lemah itu. Akhirnya, sebagian dari runedau secara ajaib menyatu untuk membentuk gambar seorang tetua bungkuk berambut putih. Akhirnya, gambaran sang tetua tumpang tindih dengan penampilan sang alkemis muda dan berubah menjadi orang yang sama. Hati Sufang sedang kacau. Saat ini, air mata hampir mengalir dari matanya. Pada saat yang sama, Sufang juga memahami mengapa dia tidak dapat menemukan reinkarnasi kakeknya di jalan dewa pengobatan selama ini. Itu karena reinkarnasi kakeknya adalah sang alkemis yang telah menyebabkan masalah besar. Dia telah dibelenggu di penjara berlapis-lapis oleh jalan dewa pengobatan. Sufang tidak pernah mengira bahwa reinkarnasi kakeknya akan menjadi alkemis yang telah menyebabkan masalah besar bagi jalan dewa pengobatan. Tentu saja, dia tidak bisa merasakan aura takdirnya. Tiba-tiba, dia tidak pernah menyangka setelah sekian lama mencari reinkarnasi kakeknya, mereka tiba-tiba bertemu saat ini. Sepertinya semua ini sudah ditakdirkan. Hati Sufang dipenuhi dengan emosi. Namun, dia tidak melangkah maju untuk mengakuinya. Alkemis muda itu dibawa ke tengah aulah. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari kematian. Wajahnya tanpa ekspresi seolah-olah dia adalah mayat hidup. Bunuh dia. Pemuda berjubah kuning itu berkata dengan dingin. Dia dihentikan oleh Sufang dan tidak bisa melahap jalan dewa pengobatan. Dia penuh kebencian dan langsung melampiaskannya pada alkemis muda itu. Pria parubaya berwajah ungu hendak bergerak ketika Sufang tiba-tiba berkata, Alkemis ini adalah murid terdaftarku. Kamu tidak bisa membunuhnya. Orang-orang dari jalan dewa pengobatan tidak menyangka Sufang akan menimbulkan masalah. Mereka semua memandang Sufang dengan bingung. Mengangkat kepalanya dan menatap Sufang. Awalnya dia bingung. Kemudian, matanya dipenuhi kebingungan. Dia jelas tidak mengenal Sufang, tapi dia merasakan deja vu. Pemuda berjubah kuning itu berteriak dingin, Sufang, kamu bahkan tidak mengenal orang ini. Bagaimana dia bisa menjadi murid terdaftarmu? Sufang memperlihatkan senyuman yang mendominasi, saya tidak mengenalnya sebelumnya. Sekarang setelah saya mengatakannya, dia adalah murid terdaftar saya. Pemuda berjubah kuning itu sangat marah, Sufang, apakah kamu sengaja memprovokasi saya? Jadi bagaimana kalau aku? Sufang menunjukkan kekuatan seorang penguasa. Dia melambaikan tangannya dan menarik alkemis muda itu ke sisinya. 2917. Pemuda berjubah kuning itu mengertakan gigi. Bocah pemberani ini, yang mulia pasti akan. Yang mulia ke-17. Tria parubaya bertopeng ungu dengan cepat menghentikan pemuda berjubah kuning itu. Kemudian, dia mengirimkan pesan kepada pemuda bertopeng ungu itu. Yang mulia ke-17, jangan terlalu fasih dan berikan Sufang sesuatu untuk digunakan melawanmu. Pemuda berjubah kuning itu mendengus. Semut rendahan ini berani menunggangi kepala yang mulia. Bagaimana yang mulia bisa menelan kemarahan ini? Pria parubaya berwajah umu itu tersenyum dingin dan malu. Yang mulia ke-17, mohon bersabar untuk saat ini. Ketika pertarungan peringkat 10 besar selesai, tidak hanya jalan dewa pengobatan, tetapi bahkan Sufang pun tidak akan bisa lepas dari genggaman Anda. Mengapa? Sejauh yang diketahui orang rendahan ini, Sufang adalah orang yang arogan dan lalim. Dia tidak hanya menyinggung Tuan Muda Cemerlang Dong Suan, dia juga merupakan duri bagi para jenius wilayah ilahi mistik selatan. Sulit untuk mengatakan apakah dia mampu melakukannya. Menjaga hidupnya di 10 besar, apalagi mendapat tempat pertama. Selama dia tidak mendapat tempat pertama di Dong Suan, dia tidak akan diperhatikan oleh Lord Dao Su. Lalu mengapa kita harus takut pada orang ini? Jika dia terluka atau bahkan terbunuh dalam pertarungan peringkat, yang mulia tidak perlu mengkhawatirkan orang ini lagi. Huh, maka yang mulia ini akan bertahan selama beberapa hari lagi. Ketika saatnya tiba, yang mulia akan membuat bocah nakal itu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Di puncak gunung pembantaian di lembah darah. Setelah pengenalan singkat tentang peraturan tersebut, ahli Jiuksuan berkata, untuk menyemangati semua orang, wilayah ilahi mistik timur akan memberi penghargaan yang besar kepada 10 orang jenius teratas. Ada hadiahnya. Di antara 10 jenius teratas, selain Sufang, semua orang tampak tidak tergerak. Sebelum pemilihan surgawi Jiuksuan dimulai, Tuok Yanji dari pavilion ilahi mistik timur berjanji bahwa mereka yang masuk dalam seribu teratas di final dapat memasuki pavilion untuk berkultivasi dan dapat memilih tiga harta dari perbendaharaan pavilion. Ketika saatnya tiba, harta karun yang disediakan oleh pavilion ilahi mistik timur akan dipilih berdasarkan peringkat akhir. Sufang telah lama memikirkan hadiah ini. Sepertinya bendaroh terakhir yang diperlukan untuk mengolah inti jalan surga telah ditemukan. Sebaliknya, 10 jenius teratas lainnya semuanya tampak tidak tertarik. Bagi mereka, apakah itu hadiah memasuki pavilion surga atau harta yang disediakan oleh pavilion surga, mereka tidak terlalu mempedulikannya. Yang paling mereka pedulikan adalah peringkat 10 besar. Dengan ketenaran, status seperti apa yang mereka miliki. Harta macam apa yang tidak bisa mereka peroleh. Tuo Kianji melanjutkan, Tuan Dong Suan Dausu juga telah berjanji bahwa siapapun yang memenangkan tempat pertama, status mereka di alam ilahi timur akan setara dengan murid langsung Tuan Dausu, dan setara dengan para tetua pavilion surga. Dong Suan Huihuang, Gu Tianji, dan Su Chong Kiao menjadi bersemangat ketika mereka mendengar kata-katanya, tatapan mereka penuh semangat. Di antara para jenius lainnya, ada juga yang tergoda. Hadiahnya tidak berhenti sampai di situ. Tuo Kianji melanjutkan, selain hadiah dari alam ilahi Suan Timur, para petinggi Jiuksuan juga telah memutuskan bahwa pemenang dari seleksi surgawi Jiuksuan akan secara otomatis memasuki peringkat surgawi. Bahkan Sima Siao-Siao tergerak ketika dia mendengar hadiah ini, dan matanya yang dingin dan dalam menyala karena nafsu. Peringkat surgawi dibagi menjadi peringkat langit, bumi, mendalam, dan kuning. Tidak banyak orang jenius di seluruh alam ilahi Jiuksuan yang dapat dicantumkan dalam peringkat surgawi. Bahkan ada lebih sedikit orang jenius yang terdaftar di peringkat surgawi. Selain memiliki kemampuan dan bakat yang luar biasa, mereka juga harus berkontribusi besar bagi umat manusia. Jumlah jenius peringkat surgawi di seluruh alam ilahi Jiuksuan dapat dihitung dengan dua tangan. Para jenius peringkat surgawi akan menerima perlindungan tingkat tertinggi dari hukum surgawi Jiuksuan, dan status mereka di dunia manusia sangatlah terhormat. Siapa yang tidak tergiur dengan pahala sebesar itu? Jantung Sufang juga berdebar kencang, keinginannya untuk memenangkan tempat pertama melonjak dalam dirinya. Para ahli Jiuksuan telah sepenuhnya memobilisasi semangat juang dari sepuluh jenius teratas, dan pertempuran sepuluh besar pun dimulai. Pertarungan sepuluh besar menjadi pusat perhatian. Karena setiap jenius harus bertemu satu sama lain dalam pertarungan sepuluh besar, ada sembilan putaran kompetisi untuk menentukan peringkat akhir. Lawan untuk setiap putaran ditentukan dengan undian. Su Chong Kiao sangat tidak beruntung, karena ronde pertama terjadi antara dia dan Pangeran Rock. Jenius Luo Xiao Suat Sekte memang tidak beruntung. Dalam pertarungan sepuluh besar, dia bertemu lawan yang kuat dan menderita luka berat. Meski telah pulih selama seribu tahun, ia masih jauh dari kondisi puncak sebelumnya. Sayangnya, dia bertemu dengan Pangeran Rock kali ini. Meskipun Pangeran Rock itu sombong dan angkuh, dia punya modal untuk mendukungnya. Dia kuat, kejam, dan brutal. Su Chong Kiao tentu saja bukan lawannya. Gu Tianqi mengirimkan suaranya kepada Su Chong Kiao, Su Chong Kiao, hentikan putaran ini dan pertahankan kekuatanmu. Hubungan antara tiga Sekte Besar dan Sekte Pedang Luo Xiao tidak baik, tetapi Gu Tianqi murah hati dan mandiri. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Su Chong Kiao, itulah sebabnya dia mengingatkannya. Sementara Su Chong Kiao ragu-ragu, Dong Suan Huihuang berteriak, Su Chong Kiao, seluruh alam ilahi Suan Timur sedang menyaksikan putaran pertama. Anda mewakili alam ilahi Suan Timur. Bahkan jika Anda tidak bisa menang, Anda harus bertarung sampai mati dan pertahankan kehormatan alam ilahi Suan Timur. Su Chong Kiao segera merasakan tekanan seberat gunung. Su Fang tiba-tiba berbicara, Su Chong Kiao, jika kamu bisa menghabiskan kekuatan iblis Big Goblin dan melukainya, Dong Suan Huihuang akan memiliki satu lawan yang kurang kuat. Su Chong Kiao segera memahami niat jahat Dong Suan Huihuang dan mengertakkan gigi padanya. Su Chong Kiao berterima kasih kepada Gu Tianqi dan Su Fang. Dong Suan Huihuang memandang Su Fang dengan tatapan sedingin es, mata dinginnya memancarkan niat membunuh. Su Chong Kiao melewati formasi dan terbang menuju zat merah tua di tengahnya. Dia menangkupkan tinjunya ke arah ahli Jiuxuan dan berkata, Tuhan, orang ini mengakui kekalahan. Pakar Jiuxuan menganggup dan berkata, mengetahui bahwa Anda tidak bisa menang, Anda tetap ingin bertarung sampai mati. Itulah keberanian seorang pria, mengetahui kapan harus maju dan mundur adalah keberanian sejati seorang kultifator. Anda boleh pergi. Su Chong Kiao telah mengakui kekalahannya bahkan sebelum Sang Pangeran Rok memasuki arena. Pangeran Rok menjadi semakin sombong. Dong Suan Sampah, apakah kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi putra raja ini? Dia kemudian menunjuk ke arah Dong Suan Huihuang, Su Fang, dan Gu Tianqi, sambil berteriak dengan bangga, kamu, kamu, dan kamu, jika kamu bertemu dengan orang terkenal ini nanti, akankah kalian semua mengakui kekalahan seperti Sampah tadi? Su Fang memandang Pangeran Rok dan menunjukkan aura yang mendominasi. Jari yang kamu tunjuk padaku, aku akan mematahkannya di pertarungan berikutnya denganmu. Apakah manusia kultifator dari alam ilahi mendalam timur mengandalkan mulut mereka untuk membual tentang kekuatan mereka? Pangeran Peng tertawa liar dengan penuh rasa jijik, seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu. Su Fang tersenyum tipis dan tidak lagi memperhatikan Pangeran Raja Wali yang sombong itu. Kejeniusan Dong Suan telah mengakui kekalahan dalam pertempuran pertama, menyebabkan banyak pembudidaya Suan Timur yang melihat ini merasa tertekan. Bahkan ada orang yang mengutuk Su Chong Kiao dan orang-orang dari Sekolah Pedang Luo Xiao. Pertempuran kedua adalah antara Fusenye dari wilayah ilahi Suan Selatan dan Dong Suan Huihuang. Dibandingkan dengan Dong Suan Huihuang, kemampuan Fusenye jelas tidak berada pada level yang sama. Namun, dia tidak menyerah dan melawan Dong Suan Huihuang dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya, Dong Suan Huihuang mengalahkan Fusenye dengan skill Pamungkas Tiange, namun dia telah membayar mahal dan menghabiskan banyak energi. Dong Suan Huihuang telah memenangkan pertempuran pertama untuk Suan Timur, menyebabkan keributan besar di kota Daoles. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya meneriakkan nama Dong Suan Huihuang dengan keras, suara mereka bergema ke segala arah. Bahkan para jenius di lembah darah pun bisa mendengarnya. Mata Dong Suan Huihuang bersinar dengan rasa bangga ketika dia mendengar sorak-sorai penonton. Dong Suan Huihuang sering menikmati perasaan dicari dan sudah mati rasa karenanya. Namun, sejak kompetisi elit lembah darah, semua kecemerlangan Dong Suan Huihuang telah dibayangi oleh Su Fang. Dia tidak lagi menikmati perasaan dicari. Sekarang setelah dia mendengar pujian yang telah lama ditunggu-tunggu, dia merasa seperti melayang. Pertempuran ketiga. Sima Xiao-Siao mendarat di benda berwarna merah tua itu. Begitu dia muncul, kota Daoles terdiam, suasananya menjadi menindas. Lawan Sima Xiao-Siao adalah seorang jenius dari wilayah dewa lain bernama Jing Chang. Dia memiliki kepribadian yang kaku dan tidak pandai berkata-kata. Dia hampir diabaikan di final lembah darah. Namun, fakta bahwa orang ini bisa datang ke Dong Suan dari wilayah dewa lain dan masuk sepuluh besar menunjukkan bahwa kemampuannya luar biasa. Sayangnya Jing Chang bahkan lebih tidak beruntung daripada Su Chong Kiao. Pertarungan pertamanya adalah melawan Sima Xiao-Siao. Semua orang mengira Jing Chang akan segera menyerah. Siapa yang tahu? Dia terbang ke benda merah tua itu dan menangkupkan tinjunya ke arah Sima Xiao-Siao. Jing Chang dari wilayah ilahi Hautian meminta bimbingan teman Dao Sima Xiao-Siao. Tatapan dingin Sima Xiao-Siao menyapu Jing Chang saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu bukan lawanku. Menyerahlah. Jing Chang berkata dengan kaku, saya datang ke Suan Timur bukan untuk ketenaran dan kekayaan. Saya hanya ingin bertarung dengan para jenius Dong Suan. Aku tidak menyesal meskipun aku kalah sekarang karena aku bisa bertarung dengan teman Dao Sima, jenius terbaik Suan Selatan. Tunjukkan padaku kemampuan terkuatmu. Mari kita lihat apakah kamu layak menerima perawatanku yang hati-hati. Nada dingin Sima Xiao-Siao dipenuhi dengan aura mendominasi yang meremehkan segalanya. Penindasan ilahi Hautian. Saat Jing Chang berbicara, lima siluet muncul dari antara alisnya. Itu adalah lima avatar. Jing Chang bisa mengolah lima avatar dengan basis budidaya alam Dao Les atas. Itu cukup untuk menunjukkan betapa luar biasa dia. Kelima avatar mengeluarkan pemikiran pada saat yang sama dan berkumpul bersama. Terjadi keributan. Pikiran yang dikeluarkan oleh lima avatar berubah menjadi raksasa setinggi 20 kaki dengan lima kepala dan sepuluh lengan. Raksasa ini memberikan perasaan bahwa ia adalah dewa raksasa yang mampu menopang langit dan bumi. Astaga! Astaga! Sepuluh tangan raksasa itu membentuk segel pada saat yang sama, melepaskan suan guang lima warna tak berujung yang melonjak seperti gelombang pasang menuju Sima Xiao-Siao. Bahkan penguasa dunia mistik biasa hanya bisa menghindari serangan mengerikan itu, tidak berani menghadapinya secara langsung. Kemampuan tertinggi wilayah ilahi hautian yang dapat melepaskan kekuatan besar hautian dengan menggabungkan kekuatan lima avatar sungguh luar biasa. Sepertinya ini adalah serangan terkuatmu. Sima Xiao-Siao hampir ditelan oleh suan guang yang tak ada habisnya, tapi dia tetap bergeming. Sebuah pikiran muncul dan berubah menjadi bola api hitam. Saat nyala api menari, suan guang hitam menyebar dengan cepat. Suan guang lima warna dibakar lapis demi lapis segera setelah bersentuhan dengan cahaya hitam. 2918 Sima Xiao-Siao berkata dengan acu tak acu, meskipun kekuatan hautianmu adalah sejenis kekuatan Dao Surgawi, sayang sekali basis kultifasimu tidak cukup tinggi untuk mengeluarkan kekuatan aslinya. Nyala apiku mengandung kekuatan kesengsaraan Dao Surgawi yang berada di atas kekuatanmu. Selain itu, pemahamanku tentang api jauh melebihi pemahamanmu, jadi kamu bukan tandinganku. Terima kasih atas bimbinganmu, Daois Sima. Jing Chang menangkupkan tinjunya ke arah Sima Xiao-Siao sebelum terbang dari benda merah tua itu dan kembali ke altar. Begitu saja, Sima Xiao-Siao dengan mudah meraih kemenangan pertamanya. Para penggarap Suan Timur telah menyaksikan kemampuan Sima Xiao-Siao. Meskipun dia belum menunjukkan kekuatan penuhnya, itu cukup mengejutkan semua orang. Mereka yang berharap Hui Wang dan Su Fang dari Dong Suan dapat mengalahkannya dan merebut posisi pertama Dong Suan, harapannya pupus. Iblis Wanita Para penggarap Suan Timur mulai memanggil Sima Xiao-Siao juga. Pertandingan keempat Su Fang vs Genius Formasi Suan Utara Geng Ming Di atas kain merah tua, Su Fang dan Geng Ming berdiri saling berhadapan. Geng Ming memandang Su Fang dengan senyum masam. Aku benar-benar tidak beruntung. Lawan pertamaku sebenarnya adalah kamu. Su Fang tersenyum tipis. Kamu mungkin masih punya kesempatan. Hubungannya dengan Geng Ming tidak buruk, tapi bukan berarti dia tidak mewaspadai Geng Ming. Geng Ming mendengus. Jangan mencoba menyihirku. Apa menurutmu aku tidak mengetahui kekuatanmu. Lupakan saja, aku tidak ingin menghabiskan terlalu banyak tenaga untukmu. Setidaknya saya harus meninggalkan beberapa untuk berurusan dengan para jenius lainnya sehingga saya tidak akan tertinggal terlalu jauh dalam sepuluh besar. Itu akan sangat memalukan. Su Fang terkejut. Kamu menyerah. Tidak sampai sejauh itu. Jika aku mengaku kalah tanpa perlawanan, bukankah itu memalukan bagiku? Saya tahu Anda juga mahir dalam formasi, jadi saya memutuskan untuk bersaing dengan Anda. Su Fang tidak bisa menahan tawa. Bersaing dengan jenius formasi Suan Utara sepertimu. Kamu cukup pintar. Kompetisinya sederhana. Anda dan saya akan membuat formasi, dan yang lain akan menghancurkannya. Siapapun yang tidak bisa bertahan pada akhirnya akan kalah. Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Anda dapat memilih untuk mengatur atau menghancurkan formasi. Su Fang ragu-ragu untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan berkata, baiklah, saya setuju dengan Anda. Tentu saja, saya akan memilih untuk menghancurkan formasi. Namun, Anda tidak dapat membatasi metode untuk menghancurkan formasi. Kesepakatan Geng Ming takut Su Fang akan menarik kembali kata-katanya, jadi dia segera menyetujuinya. Dia telah menyaksikan kekuatan Su Fang dengan matanya sendiri, dan tahu bahwa dia bukan tandingan Su Fang. Karena itulah ia mengusulkan untuk berkompetisi dalam seni formasi. Geng Ming mengembangkan dao formasi, jadi dia cukup yakin bahwa dia memiliki setidaknya 50 persen peluang untuk menang melawan Su Fang. Gu Tianqi dan Su Chong Kiao sama-sama mengerutkan kening saat melihat Su Fang sebenarnya setuju untuk bersaing dengan Geng Ming dalam hal formasi. Su Fang jelas menggunakan kekurangannya sendiri untuk bersaing dengan kekuatan Geng Ming. Dia terlalu percaya diri. Dong Xuan Hui Huang mendengus, sombong dan sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukan apa saja? Para jenius dari alam dewa lainnya juga bingung. Mereka tidak tahu mengapa Su Fang setuju untuk bersaing dengan Geng Ming dalam formasi susunan. Ini adalah pertarungan pertama Su Fang, jadi para penggarap Dong Xuan di kota Daoles secara alami memberikan perhatian ekstra padanya. Sebagian besar kultifator memiliki keyakinan buta pada Su Fang, berpikir bahwa selain Sima Xiao Xiao, para jenius lainnya bukanlah tandingan Su Fang. Tidak banyak orang yang mengira ada yang salah dengan Su Fang yang memilih bersaing dengan jenius formasi Beixuan. Tetua Agung Sekte Pedang Luo Xiao mengangkat alisnya ketika dia melihat pilihan Su Fang. Bukankah Su Fang sedikit terlalu sombong? Senior Chun Qiu yang agung mendengus. Tetua besar Luo Xiao, kamu terlalu meremehkan Su Fang. Rencananya jauh lebih dalam dari yang kamu kira. Dia telah menguasai kekuatan utama platform amanat surga, misteri pengungkapan, dan mengembangkan Dao Formasi. Ditambah dengan segala macam teknik yang luar biasa, tidak peduli seberapa cepat dan kuat kejeniusan formasi Beixuan dalam menciptakan formasi, bagaimana dia bisa lebih cepat dari Su Fang. Tetua agung dari sekolah Pedang Cakrawala bercahaya tiba-tiba menyadari dan tertawa, bocah itu benar-benar tercelah. Kemenangan jelas ada dalam genggamannya, tapi dia berpura-pura tidak mau. Dia bahkan menipuku. Pada bahan berwarna merah tua. Su Fang dan geng Ming berjarak seribu kaki saat mereka duduk bersila di tanah. Astaga, astaga, astaga. Geng Ming tidak membuat segel tangan atau melepaskan pikirannya, tetapi jarak antara dia dan Su Fang mulai bergetar hebat saat formasi demi formasi terbentuk dengan cepat. Keterampilan jenius formasi Beixuan sangat tinggi. Dia telah mencapai tingkat pembentukan formasi dengan satu pemikiran. Dia hanya perlu mengedarkan energi misterius dan kemauannya untuk memicu energi langit dan bumi untuk membentuk sebuah formasi. Formasi tingkat kedua. Geng Ming, kamu terlalu meremehkanku, Su Fang. Bagaimana formasi kelas dua bisa membuatku bingung? Su Fang terkeke pelan saat pikirannya berkecamuk. Engah, engah, engah. Formasi yang baru saja dibentuk Geng Ming hancur selapis demi selapis. Su Fang, kamu monster. Kamu sebenarnya telah mengembangkan dao formasi ke tingkat membentuk formasi dengan satu pikiran. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu telah berkultivasi. Karena kamu tidak dapat melakukan formasi tingkat kedua, lalu coba formasi level ketigaku. Geng Ming kaget saat melihat Su Fang juga menggunakan satu pikiran untuk membentuk formasi dengan satu pikiran. Bagaimanapun, energi dan bakat seorang kultivator terbatas. Tidak mungkin mereka melakukan semuanya. Kebanyakan kultivator harus menghabiskan seluruh energinya untuk mengolah dao, dan sulit bagi mereka untuk mencapai apapun. Dao utama Su Fang bukanlah dao formasi, tetapi ia mampu mengembangkan dao formasi hingga tingkat membentuk formasi dengan satu pemikiran. Ini adalah level yang tidak dapat dicapai oleh banyak master formasi sepanjang hidup mereka. Jika dia bukan monster, lalu siapa dia? Formasi demi formasi dengan cepat dibentuk oleh pikiran Geng Ming. Formasi susunan yang dibuat Geng Ming kali ini semuanya adalah formasi susunan tingkat tiga. Bahkan Bei Suan, yang merupakan ahli formasi susunan yang luar biasa, jarang mampu mengatur formasi susunan dengan kecepatan secepat itu. Selain itu, semuanya adalah formasi susunan tingkat tiga. Namun, penggunaan satu pemikiran oleh Geng Ming untuk membentuk formasi jelas memberikan banyak beban padanya. Segera, wajahnya menjadi pucat dan butiran keringat muncul di dahinya. Su Fang tidak berani gegabuh. Tubuh Dharma Jiwa Purbanya bekerja sekuat tenaga. Untungnya, dia telah mengembangkan dao formasi dengan bantuan Roda Luotian. Menis formasi. Ditambah dengan kemampuan tubuh Dharma Jiwa primordialnya, kecepatan menghancurkan formasi secara alami sungguh mencengangkan. Di bawah tekanan Su Fang, Geng Ming tidak punya pilihan selain mempercepat formasi. Namun, dia masih belum bisa melampaui kecepatan Su Fang dalam menghancurkan formasi. Sebaliknya, di bawah tekanan Su Fang, Geng Ming menjadi sedikit bingung. Su Fang, kamu monster. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menghancurkan formasi tingkat keempatku. Geng Ming mengertakkan gigi dan membentuk serangkaian gerakan tangan yang mempesona dengan kedua tangannya. Dia adalah master aray kelas 4 yang baru saja mahir, jadi dia masih sedikit asing dalam membuat aray kelas 4. Sulit baginya untuk membuat sebuah aray dengan satu pemikiran. Sebaliknya, dia langsung membentuk segel untuk mengatur susunannya. Kecepatannya jelas beberapa kali lebih lambat dari sebelumnya, namun susunan yang dia buat 10 kali lebih kuat dari susunan kelas 3 sebelumnya. Ini formasi tingkat keempat. Aku meremehkan Geng Ming di masa lalu. Untuk bisa menjadi master formasi tingkat keempat di usia yang begitu muda, dia memang jenius formasi Beisuan. Mata Sufang dipenuhi dengan keseriusan. Ada batas antara formasi tingkat ketiga dan keempat. Bahkan master formasi tingkat ketiga puncak tidak akan mampu membalas terhadap master formasi tingkat keempat yang baru dipromosikan. Dan Sufang adalah master formasi tingkat ketiga puncak yang telah mengembangkan formasi tingkat ketiga secara ekstrim. Bukan karena dia tidak cukup berbakat. Hanya saja waktu yang dia habiskan untuk formasi terlalu singkat. Meskipun dia memiliki tubuh Dharma Roh Primordial yang luar biasa dan Roda Luotian, itu tidak dapat menutupi kesenjangan ini. Namun, Sufang memiliki solusi penurunan surga. Menatap lapisan formasi yang diciptakan Geng Ming dengan cepat, mata Sufang melonjak dan berubah dengan cahaya ilahi misterius. Matanya menjadi sangat dalam dan tajam, seolah tidak ada rahasia di dunia ini yang bisa disembunyikan dari matanya. Mata Pencongkel Surga Formasi tingkat keempat yang diciptakan oleh Geng Ming tiba-tiba menjadi penuh kekurangan di bawah mata pencongkel surga Sufang. Siapa? Siapa? Ci? Sufang mengambil garis-garis pedangki dan menembakkannya ke formasi. Setiap pukulan pedangki mendarat tepat di kelemahan formasi. Pedangki tidak terlalu kuat, tapi menyebabkan formasi tingkat keempat yang kuat runtuh. Segera, formasi tingkat keempat yang dibuat oleh Geng Ming dihancurkan sepenuhnya oleh Sufang. Kecepatan dia mengatur formasi tidak bisa mengimbangi kecepatan Sufang memecahkannya. Sufang berkata sambil tersenyum, Geng Ming, formasi tingkat keempatmu sepertinya tidak terlalu bagus. Formasi itu runtuh dengan satu sentuhan. Apakah ini formasi tingkat keempat? Geng Ming berteriak dengan putus asa, saya telah dibodohi, saya sebenarnya telah dibodohi oleh Anda. Bagaimana saya bisa lupa bahwa Anda telah memperoleh kemampuan tertinggi dari tahap nasib surga, dan solusi penurunan surga dan solusi penurunan surga, terutama solusi penurunan surga, adalah musuh dari formasi. Bagaimana saya bisa sebodoh itu bersaing dengan Anda dalam formasi? Sufang tertawa, karena kamu tahu, kenapa kamu tidak mengaku kalah. Geng Ming mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu dapat mematahkan formasi lima elemen sumeru milikku, aku akan mengaku kalah. Kamu bisa membuat formasi lima elemen sumeru. Sufang dah terkejut. Formasi lima elemen sumeru bukanlah formasi tingkat keempat, melainkan formasi tingkat ketujuh yang asli. Itu berada pada tingkat yang sama dengan formasi pembalikan yin yang dari pavilion surga mendalam timur. Hanya master formasi sejati yang dapat menciptakan formasi tingkat tinggi. Geng Ming menyeringai, meskipun saya bukan ahli formasi, saya dapat menggunakan pelat formasi untuk mengatur formasi. Apakah Anda lupa bahwa saya dari Beisuan? Bagaimana mungkin saya tidak memiliki Suan Bao untuk mengatur formasi? Alis Sufang berkerut, kamu curang. Geng Ming terkekeh dan berkata, kamu tidak mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak dapat menggunakan alat formasi untuk membuat formasi. Selain itu, turnamen peringkat 10 besar tidak membatasi Suan Bao. Pelat formasi juga merupakan sejenis Suan Bao. Selama saya bisa mengaktifkannya, itu bukan pelanggaran. Sufang mendengus, kamu benar-benar tercelah. Sufang, kamu akan kalah kali ini. Tidak peduli betapa liciknya kamu, aku akan membuatmu meminum air yang aku gunakan untuk membasuh kakiku. Jika aku bisa mengalahkanmu, bahkan jika aku kalah di delapan pertandingan berikutnya, aku akan punya cukup modal untuk pamer. Hahaha. Geng Ming tertawa bangga. Dia tidak menyangka master formasi yang tampaknya jujur ini begitu licik. Dia sudah mempersiapkan langkah ini untuk Sufang. Suara mendesing gelombang. Geng Ming mengambil lima cakram dengan warna berbeda dan melambaikan tangannya. Mereka mendarat di depannya dan meledak dengan Suan Guang lima warna. Kekuatan lima elemen membentuk ruang mandiri dalam sekejap. Geng Ming berkata dengan bangga, Sufang, bahkan jika kamu memiliki ramalan surga dan dapat melihat kekurangan dari formasi lima elemen sumeru, dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu menggunakan serangan terkuatmu, akan sulit untuk mengguncangnya. Mengapa kamu tidak mengaku kalah? Akui kekalahan. Sufang tiba-tiba menunjukkan senyuman yang mendominasi. 2019. Tiba-tiba, Sufang menyatukan kedua telapak tangannya dan tiba-tiba memisahkannya. Bam! Suan Guang hitam keluar dari selas-sela telapak tangan Sufang. Sebuah klakson hitam berputar dengan kecepatan tinggi, mengeluarkan suara yang menggetarkan jiwa. Suan Guang jahat macam apa itu? Geng Ming merasakan jiwanya bergetar, seolah-olah sebuah lubang akan dibor ke seluruh tubuhnya oleh tanduk hitam aneh ini. Dia terkejut. Latihan Keong yang menusuk langit. Ketika Sufang pertama kali memasuki lembah darah, dia telah menaklukkan Master Formasi, Master Zuo. Tanduk hitam ini adalah artefak pamungkasnya untuk menghancurkan formasi. Meskipun Master Zuo bukanlah Master Formasi Sejati, Suan Duang ini memang kuat, berspesialisasi dalam menghancurkan semua jenis formasi. Sufang tahu bahwa dia harus melawan Geng Ming dalam pertandingan peringkat 10 besar, jadi dia mendapatkan latihan Keong Penusuk Langit dari Master Zuo. Dia tidak menyangka itu akan berguna sekarang. Dia memiliki avatar takdir ungu, jadi dia tidak perlu bergabung dengan Bor Keong Penusuk Langit untuk mengaktifkan kekuatannya. Dengan kemampuan Sufang saat ini, dia dapat mengaktifkan kekuatan Bor Keong Penusuk Langit secara maksimal dan menghancurkan formasi lima elemen Sumeru dengan bantuan solusi ekspansi surga. Astaga! Latihan Keong Penusuk Langit melesat dan mendarat tepat di celah formasi Sumeru lima elemen. Saat berputar, ia meletus dengan kekuatan yang mengubah dan merobek segalanya, membuat lubang di formasi besar lima elemen Sumeru. Setelah itu, mulai pecah lapis demi lapis. Pada akhirnya, ia runtuh dengan ledakan keras, dan lima cakram formasi jatuh ke tanah. Geng Ming tercengang. Su Fang tersenyum canggung. Geng Ming, kamu kalah. Su Fang, aku tidak menyangka akan kalah darimu dalam seni formasi. Aku mengaku kalah. Geng Ming menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Begitu saja, Su Fang memperoleh kemenangan pertama dalam pertandingan peringkat 10 besar. Para jenius lainnya menyaksikan pertempuran ini, berharap untuk memahami kemampuan Su Fang yang sebenarnya. Siapa sangka Su Fang akan mengalahkan Geng Ming dengan formasi, mengejutkan dan mengagetkan semua orang. Dong Suan Hui Huang mencemoh, bermain ke galeri, pamer. Su Fang memandangnya dengan dingin. Dong Suan Hui Huang, kamu terus-menerus mengejekku. Apakah kamu tidak merasa seperti badut? Dong Suan Hui Huang tertawa kecil. Saat kita bertemu berikutnya, aku akan mengungkapkan sifat aslimu. Di hadapan kekuatan absolut, semua kemampuanmu akan menjadi lelucon. Su Fang memandangi lengan kanan Dong Suan yang gemerlap. Sepertinya melumpuhkan salah satu lenganmu tidak cukup menjadi pelajaran untukmu. Dong Suan Splendid Glory dibuat marah oleh Guntur. Pada saat ini, Gu Tianqi dan pemuda klan iblis sudah bertarung melawan zat berwarna merah darah, menarik perhatian semua orang. Pemuda monster klan mengungkapkan tubuh monster aslinya dan berubah menjadi Divine Piton pemakan langit yang panjangnya ratusan meter. Dia menunjukkan kemampuan bawaannya dan terlibat dalam pertempuran yang menghancurkan bumi dengan Gu Tianqi. Gu Tianqi tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga. Pada akhirnya, dia menggunakan seni melanggar tabu besar untuk mengalahkan monster muda itu. Namun, kekuatan sihir dan energi Gu Tianqi telah sangat terkuras, dan sebagian besar kekuatan hidupnya telah dilahap oleh Piton pemakan langit yang saleh. Kemenangan ini bisa dikatakan sebagai kemenangan yang dahsyat. Dia beristirahat selama enam jam. Pertarungan sepuluh besar telah memasuki babak kedua. Babak pertama adalah Sima Xiao Xiao versus Geng Ming. Sial, betapa sialnya. Pertarungan pertamaku adalah Su Fang, dan pertarungan keduaku adalah melawan iblis wanita ini. Mengapa aku sangat tidak beruntung? Geng Ming terbang ke benda berwarna merah darah itu sambil mengerutkan kening, menatap Sima Xiao Xiao dengan senyum masam. Sima Xiao Xiao dengan dingin berkata, Aku belum pernah mengembangkan dao formasi arrai, dan aku tidak akan bermain ke galeri seperti orang tertentu dan bersaing denganmu dalam formasi arrai. Lakukan gerakanmu. Geng Ming menggelengkan kepalanya. Tidak, aku membatalkan ronde ini. Sima Xiao Xiao mengangkat alisnya, mengakui kekalahan saat bertemu dengan seorang ahli. Kamu mempermalukan gelar kultifator. Aku tahu aku bukan tandinganmu, iblis wanita, tapi aku masih ingin bertarung denganmu. Bukankah itu bodoh? Geng Ming tersenyum acuh tak acuh dan melompat dari zat berwarna merah darah. Di altar di samping Geng Ming, Fusenye mengejek, para penggarap Suan Timur semuanya adalah sampah. Saya tidak menyangka para penggarap Suan Utara juga menjadi sampah. Kata-katanya membuat para jenius Suan Timur lainnya memelototinya dengan marah. Hasil pengundian babak kedua adalah Fusenye, dan lawannya adalah Sufang. Ekspresi Fusenye berubah menjadi sangat jelek. Geng Ming tertawa. Fusenye, bukankah kamu mengatakan bahwa para pembudidaya Suan Timur semuanya sampah? Maka kamu harus memberi pelajaran pada sampah itu, Sufang. Jadi bagaimana jika dia adalah Sufang? Biarpun aku tidak bisa mengalahkannya, aku akan membuatnya sekuat tenaga. Fusenye tertawa dingin dan melompat ke zat berwarna merah darah dalam sekejap. Sufang juga terbang ke zat berwarna merah darah. Dia memandang Fusenye dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu pikir kamu layak membuatku berusaha sekuat tenaga. Sombong, akan kutunjukkan padamu atlas ilahi 10.000 binatang. Fusenye mengaktifkan sebuah gulungan dan dengan cepat membukanya. Di gulungan itu, ada gambar binatang ilahi. Setelah diaktifkan, gambar-gambar binatang ilahi tampak menjadi hidup dan muncul dari gulungan. Mengaum, 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 lebih dari 100 binatang dewa dari berbagai jenis meraung serempak. Aura iblis mereka membubung ke langit dan mengguncang zat berwarna merah darah. Sufang, jika kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu, kamu akan dimakan oleh gerombolan binatang buasku. Fusenye tertawa dengan arogan. Gemuruh. Lebih dari 100 binatang suci menyerang Sufang. Ledakan. Sufang melepaskan niat membunuhnya dan langsung mengubahnya menjadi penjara berdarah yang menyelimuti binatang dewa dan Fusenye. Di bawah pengaruh aura pembunuh yang mengerikan, semua divine bis gemetar dan kecepatan mereka tiba-tiba melambat. Sufang dengan pakaian berwarna merah darah bangkit dari penjara berdarah dan menebas dengan pedangnya. Cahaya berdarah menyapu seperti sungai darah. Cahaya pedang berdarah merobek gerombolan binatang itu dan langsung mencapai Fusenye. Cahaya ilahi Fusenye berubah saat dia membuka mulutnya dan meludahkan suan guang. Patung kepala binatang purba muncul di depannya. Dentang. Cahaya pedang menebas patung itu dan hancur berkeping-keping. Niat membunuh di dalam juga disebarkan oleh aura kuno patung kepala binatang. Retakan muncul di patung kepala binatang itu. Ia dengan cepat menyusut dan terbang ke tubuh Fusenye. Fusenye mencibir dengan nada menghina. Kamu biasa saja. Siapa yang tahu gelombang. Sepasang suan guang yang tampak seperti sayap lebah tiba-tiba muncul di belakang Sufang dan sedikit gemetar. Berdengung. Gemuruh yang tak terdengar menyerang roh primordial Fusenye, menyebabkan kesadarannya menjadi kabur. Di sisi lain, sosok Sufang melintas dan menghilang dari tempatnya berdiri. Dia langsung muncul di depan Fusenye dan meninju. Pukulan ini berisi seluruh kekuatan dan kemauan avatar iblis darah Sufang. Itu mendarat di tubuh Fusenye dengan kekuatan yang tak terhentikan. Armor mendalam dan pertahanan fisik Fusenye hancur. Seperti bola meriam, dia dikirim terbang oleh kekuatan avatar jahat darah. Dengan ledakan, dia mendarat ribuan kaki jauhnya. Engah. Fusenye memuntahkan tiga suap darah dengan potongan organ tubuhnya. Tubuh fisiknya tampak baik-baik saja, tetapi organ, tulang, dan darahnya semuanya terluka para akibat niat membunuh tersebut. Seolah-olah dia telah kehilangan separuh hidupnya. Saya mengaku kalah. Fusenye tidak mau mengaku kalah, tapi dia harus mengaku kalah. Jika tidak, dia akan kehilangan nyawanya di sini. Sufang hendak meninggalkan zat berwarna merah darah itu ketika Fusenye tiba-tiba bertanya, Sufang, berapa banyak kekuatan yang kamu gunakan? Sufang tertegun sejenak sebelum menjawab, sekitar 50 hingga 60 persen. Kamu hanya menggunakan 50 hingga 60 persen kekuatanmu, tapi kamu berhasil melukaiku dengan parah. Hati Fusenye dipenuhi dengan kepahitan. Seperti yang diharapkan, aku tidak memenuhi syarat bagimu untuk menggunakan kekuatan penuhmu. Faktanya, Sufang hanya menggunakan paling banyak 30 hingga 40 persen kekuatannya. Meskipun pedang pembunuh jiwa giyok darah sangat kuat, itu bukanlah kartu asnya yang sebenarnya. Suan Bao seperti sayap yang baru saja diaktifkan adalah bahan yang dia peroleh dari kepompong terkuat di percobaan kelima. Dia telah meminta ahli seni dari Istana Kuali Ilahi untuk menyempurnakannya menjadi Suan Bao terbang. Suan Bao ini tidak hanya memungkinkan Sufang untuk berteleportasi terus-menerus, tetapi juga bisa melepaskan kekuatan yang dapat menyerang jiwa seseorang. Namun, Suan Bao ini masih bukan kartu truf Sufang. Dia mengatakan itu bukan karena dia takut menyakiti Fusenye, tapi karena dia tidak ingin mengungkapkan kekuatan aslinya terlalu dini. Musuh utama Sufang adalah Sima Xiao Xiao. Yang lainnya tidak perlu takut, termasuk Dongsuan Huihuang dan pangeran dari Klan Peng. Bahkan mereka tidak bisa membuatnya menggunakan kekuatan penuhnya, apalagi Fusenye. Sufang mengalahkan Fusenye dengan mudah dan mendominasi seperti angin puyuh. Adegan ini disaksikan oleh para penggarap Dongsuan di kota Daoles, menyebabkan gelombang sorak-sorai meletus. Kekuatan utama wilayah Ilahi Suan Timur dan dunia mistik juga menyaksikan pertempuran sepuluh besar melalui berbagai cara. Di kota Fangtian, jalanan kosong, baik itu kultifator atau manusia, mereka semua menatap layar formasi besar di langit. Melihat Sufang menghancurkan Fusenye, semua orang bersorak kegirangan. Dewa Pengobatan Dao. Semua petinggi memperhatikan pertarungan sepuluh besar. Para ahli pemurnian pil asyik dengan pil pemurnian dan tidak memperhatikan dunia luar. Ahli penyempurnaan pil yang bangga dari Dewa Pengobatan Dao tidak terlalu memperhatikan pertempuran sepuluh besar. Sekarang Sufang telah menjadi tetua dari Dewa Pengobatan Dao, penampilan Sufang dalam pertempuran sepuluh besar berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup Dewa Pengobatan Dao. Bagaimana mungkin para petinggi tidak memperhatikannya? Kemenangan Sufang atas Fusenye mengejutkan dan membuat gembira para petinggi Dewa Pengobatan Dao. Adapun avatar jalan surga milik Sufang, ia tetap tinggal di kediamannya setelah membawa pergi ahli pemurnian pil muda itu. Tidak jauh dari medisin Gat Dao, kapal berharga kamar dagang Baoceng berhenti di kehampaan. Bagaimana Zhao Shiki dari klan ilahi bisa merasa puas karena dia tidak bisa menelan Dewa Pengobatan Dao kali ini? Dia tinggal di luar Dewa Pengobatan Dao untuk mengamati penampilan Sufang dalam pertarungan sepuluh besar. Begitu Sufang tidak tampil baik, Zhao Shiki akan kembali ke Dewa Pengobatan Dao tanpa ragu-ragu. Dia tidak hanya akan menelan Dewa Pengobatan, dia juga tidak akan membiarkan avatar jalan surga milik Sufang pergi. 50 hingga 60 persen kekuatannya sangat mengejutkan. Sufang sangat kuat. Ketika pemuda berjubah kuning, Zhao Shiki, melihat adegan Sufang mengalahkan Fusenye melalui cermin harta karun, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. 2920. Putaran kedua dari sepuluh besar pengecualian pertempuran masih berlangsung. Karena setiap dua orang jenius dalam sepuluh besar akan bertemu satu sama lain, Sufang tidak berani gegabuh. Dia memusatkan seluruh energinya dan bahkan menggunakan mata pencongkel langitnya untuk mengamati para jenius lainnya. Gu Tianqi menghadapi lawan yang kuat kali ini. Itu adalah pangeran klan Peng dari dunia iblis. Pangeran Peng klan sangat arogan. Dia sama sekali tidak menatap Gu Tianqi. Dia berteriak pada Gu Tianqi, kultifator ras manusia, kamu bukan tandingan putra raja ini. Akui kekalahan dengan patuh. Bukankah kamu kultifator manusia yang paling baik dalam menindas yang lemah dan takut pada yang kuat? Gu Tianqi mengangkat alisnya dan berteriak dengan dingin, dunia iblis telah diserang oleh ras asing. Ras iblis tidak punya pilihan selain melarikan diri ke domain ilahi mendalam selatan di dunia manusia. Kamu hanyalah anjing liar sekarang. Beraninya kamu memandang rendah umat manusia. Kamu berani mengejek ras iblis. Kata-kata Gu Tianqi menusuk titik sakit pangeran Klanpeng. Matanya berkilat tajam. Kemudian, dia mengertakan gigi dan berkata, Bukankah kalian manusia berencana mengandalkan ras iblis untuk melawan ras asing bersama-sama? Tanpa ras iblis, cepat atau lambat umat manusia akan dihancurkan oleh ras asing. Gu Tianqi tersenyum malu-malu, Tahukah kamu mengapa ras iblis dihancurkan? Itu karena ras asing terlalu kuat. Itu bukan karena ras iblis terlalu lemah. Sepertinya kamu masih belum mengerti. Kurasa bahkan ahli terkuat dari ras iblis pun tidak mengerti mengapa ras iblis dikalahkan. Ras iblis dihancurkan bukan karena kamu tidak cukup kuat. Itu karena kamu tidak cukup kuat. Memiliki hal-hal yang dimiliki umat manusia. Benda apa itu? Mimpi, keyakinan. Mimpi, keyakinan. KK, bisakah benda itu dimakan atau dibunuh? Impian dan keyakinan tidak bisa dimakan, juga tidak bisa dibunuh. Namun, mimpi dan keyakinan dapat membuat manusia yang berkultivasi menghadapi segala macam kesulitan, bahkan bahaya kehancuran. Mereka tidak akan menyerah ketika berada dalam situasi tanpa harapan. Mereka akan tetap memiliki keberanian menghadapi kematian dengan murah hati ketika mereka dihadapkan pada kematian. Suara Gutianci menggerakkan para jenius lainnya dan membuat mereka memandangnya dengan sudut pandang baru. Pakar Jiuxuan dan dua petinggi lainnya dari domain ilahi Jiuxuan juga diam-diam mengangguk. Mengapa umat manusia mampu bertahan dalam primal chaos dan tumbuh lebih kuat dari kelemahannya? Selain hikmah manusia, juga ada keberanian dan keimanan. Justru karena banyaknya kultivator yang memiliki impian dan keyakinan teguh maka umat manusia dapat sejahtera seperti sekarang ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh ras monster dan ras lainnya. Banyak manusia kultivator tidak dapat melihatnya, tetapi Gutianci dapat melihatnya dengan sangat jelas. Dengan pemikiran dan visi yang begitu luas, prestasinya di masa depan pasti akan luar biasa. Pangeran klanrok dan piton ilahi yang menelan surga mencibir dengan jijik, mencemoh kata-kata Gutianci. Yang terpilih dari surga Jiuxuan. Kultivator mana yang tidak bermimpi untuk berdiri di puncak dan menikmati kemuliaan menjadi seorang jenius tertinggi. Namun, hanya satu orang yang dapat berdiri di puncak pada akhirnya, dan orang itu pasti bukan saya. Namun impian dan keyakinan saya untuk mencapai puncak tidak akan pernah padam. Saya, Gutianci, jelas bukan yang terkuat di Jiuxuan ini. Tentu saja, saya akan menghadapi kekalahan. Saya juga akan menyerah, tapi saya tidak akan kehilangan keberanian untuk menghadapi yang kuat karena rasa takut. Bahkan jika saya gagal, saya akan tetap mulia. Gutianci mengungkapkan ekspresi yang tinggi dan pantang menyerah. Kalau begitu, aku akan menggunakan kekuatanku untuk menghancurkan impian dan keyakinanmu menjadi berkeping-keping. Aku akan menggunakan ini untuk memberitahumu betapa menggelikannya apa yang disebut impian dan keyakinanmu di hadapan kekuatan absolut. Pangeran Klanrok berteriak dengan dominan. Dengan lambayan tangannya, angin iblis membubung ke langit dan berubah menjadi badai dahsyat yang menyapu Gutianci. Suara mendesing. Gutianci melepaskan pemikirannya dan meledak dengan kekuatan luar angkasa. Jarak antara dia dan Pangeran Klanrok diperpanjang tanpa batas dalam sekejap. Badai yang diciptakan oleh Pangeran Klanrok tampak mencengangkan, namun masih belum mampu menyerang Gutianci. Astaga! Pangeran Klanrok menyerang seperti sambaran petir. Kecepatannya melampaui batasan ruang dan dia langsung tiba di depan Gutianci. Engah! Sosok Gutianci melayang ke belakang, namun dia masih terkoyak oleh cakar Pangeran Klanrok. Namun, apa yang dicabik-cabik oleh Gutianci adalah bayangan yang dia tinggalkan beberapa saat yang lalu. Tiga sekte mendalam tertinggi di dalam timur karena waktu, ruang, dan kehendak dao surgawi mereka. Sebagai murid nomor satu dari tiga sekte mendalam tertinggi, kendali Gutianci atas tiga kemampuan ilahi agung ini secara alami telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Pada saat ini, ketika dia bertarung dengan Pangeran Klanrok, dia telah sepenuhnya menampilkan dao besar ruang dan waktu. Engah! Engah! Pangeran Klanrok mengeluarkan kemampuan bawaannya. Kecepatannya sangat mencengangkan, dan tubuhnya tidak dibatasi oleh ruang. Namun, dia tidak mampu melampaui kekuatan waktu yang dilepaskan Gutianci dengan pikirannya, dan terus-menerus menghancurkan bayangan Gutianci. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu penuh dengan kepahlawanan? Mengapa kamu hanya tahu cara lari untuk hidupmu sekarang? Putra Raja ini akan membuatmu tidak punya tempat untuk lari. Void Klaw! Pangeran Klanrok mencibir dengan jijik. Cakar berukuran 300 meter mencengkeram Gutianci dan ruang sekitarnya. Zat berwarna darah itu diciptakan oleh para ahli Jiuksuan dengan kemampuan ilahi tertinggi. Kelihatannya tidak besar, tapi sebenarnya ada ruang yang luas dan tak terbatas di dalamnya, memungkinkan para kultifator melepaskan kemampuannya sepuasnya. Cakar Pangeran Klanrok memiliki kekuatan untuk menjangkau ruang seluas ribuan mil secara langsung. Segala sesuatu dalam jangkauan ini dipenjara, dan kemampuan ilahi ruang dan waktu Gutianci juga dengan cepat ditekan. Dia kehilangan ruang untuk melepaskannya, dan akan dibelenggu. Tiga misteri menjadi satu, semuanya menjadi batal, tiga misteri kembali ke segel asal. Gutianci tiba-tiba membentuk segel dan melepaskan tiga segel mengejutkan secara berurutan. Mereka meletus seiring dengan waktu, ruang, dan kemauan kuat yang seperti Dao Surgawi. Ketiga kekuatan tersebut bergabung menjadi satu dan membentuk cetakan telapak tangan. Benda itu bertabrakan dengan cetakan Cakar Pangeran Klanrok dan menghancurkannya. Kekuatan belenggu di sekitarnya juga menghilang. Di lembah Suruo, Gutianci juga memperoleh kemampuan ilahi yang tiada taranya dari menara tambahan. Kekuatannya bahkan melampaui teknik tabu hebat. Bagaimanapun, teknik tabu hebat bukanlah kemampuan ilahi dan membelenggu musuh yang kuat. Namun, kemampuan ilahi yang baru diperoleh Gutianci, segel tiga misteri kembali ke asal, jelas belum sepenuhnya dikuasai. Dia hanya bisa membentuk segel dan tidak menggunakan pikirannya. Terlebih lagi, setelah menggunakan segel tiga misteri kembali ke asal, auranya tiba-tiba menjadi lesu. Jelas sekali dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pangeran Klanrok dikirim terbang dengan kekuatan segel tiga misteri kembali ke asal. Karena marah, dia melepaskan kekuatan penuhnya dan berubah menjadi seekor rok hitam raksasa yang tingginya lebih dari 500 kaki. Burung rok raksasa mengepakkan sayapnya dan mengangkat suan guang hitam. Itu menyapu Gutianci seperti badai. Ruang itu mulai runtuh lapis demi lapis. Tidak mungkin bagi Gutianci untuk melarikan diri dari materi berwarna merah darah. Namun, dia mengertakan gigi dan melepaskan tiga tubuh Dharma. Dia akan menggunakan teknik tabu hebat dengan sekuat tenaga. Gutianci telah kalah dalam pertempuran ini. Pangeran Klanrok telah menang. Pembangkit tenaga listrik Jiuksuan tiba-tiba berbicara. Pikirannya berubah menjadi tangan raksasa yang langsung menjangkau ruang materi berwarna merah darah. Ia melewati lapisan ruang yang runtuh dan langsung membawa Gutianci menjauh dari ruang tersebut. Raja ini baru saja mengatakan bahwa apa yang disebut mimpi dan kepercayaan umat manusia hanyalah lelucon di hadapan kekuatan mutlak raja ini. He he. Pangeran Klanrok berubah kembali ke bentuk manusianya dan tertawa liar saat dia meninggalkan materi berwarna merah darah. Sayang sekali, Gutianci masih kalah. Apakah ada seorang kultifator yang selalu menang? Gutianci kalah secara terhormat kali ini. Pangeran Klanrok itu akan menjadi sombong lagi. Para jenius di sekitar altar dan para penggarap kota Daoles merasakan gelombang rasa kasihan. Bayangan kekalahan membayangi hati setiap orang. Semua orang merasakan perasaan yang tenggelam di hati mereka. Dalam pertempuran berikutnya, Dong Xuan Hui Wang akhirnya menebus martabat para pembudidaya alam ilahi Suan Timur. Namun, hal itu tidak mudah. Pada akhirnya, dia menggunakan teknik pamungkas pavilion Suan Timur, seni utama Yin Yang, untuk mengalahkan Jing Chang dari alam ilahi Hautian dan meraih kemenangan kedua. Pertarungan terakhir babak kedua adalah antara pemuda Yao dan Su Chong Kiao. Meskipun Su Chong Kiao bertarung dengan sekuat tenaga, perbedaan kekuatan mereka masih tidak kecil. Pada akhirnya, dia kalah dari pemuda Yao. Setelah putaran kedua berakhir, kekuatan sepuluh besar dapat ditentukan secara kasar. Sima Xiao Xiao, Su Fang, Dong Xuan Hui Huang, dan pangeran Klan Rock semuanya memenangkan dua pertempuran. Kekuatan yang mereka tunjukkan jelas satu tingkat lebih tinggi dari para jenius lainnya. Penonton juga memberi peringkat pada sepuluh orang ini. Meskipun banyak pembudidaya Suan Timur Enggan, mereka harus mengakui bahwa posisi pertama Sima Xiao Xiao tidak tergoyahkan. Su Fang, Dong Xuan Hui Huang, dan pangeran Klan Rock semuanya mampu bertarung memperebutkan tempat kedua. Setelah istirahat setengah hari, putaran ketiga pertarungan peringkat sepuluh besar dimulai. Di babak ini, Su Fang bermain imbang pada pertarungan pertama. Lawannya adalah pemuda Yao. Pemuda Yao telah dikalahkan oleh Gu Tianqi di babak pertama dan mengalahkan Su Chong Qi Yao di babak kedua. Dia menjadi sombong lagi, melirik Su Fang dengan pandangan menghina dan menyeringai dingin. Biarkan orang terkenal ini melihat apa yang disebut keberanian dan keyakinan umat manusia. Aku tidak membutuhkan keberanian atau keyakinan apapun untuk menghadapimu. Aku hanya perlu menghancurkanmu secara langsung, kata Su Fang lemah, nadanya menunjukkan nada dominan. Kamu ingin menghancurkan yang terkenal ini. Yang terkenal ini akan memberi tahu Anda apa itu ketakutan. Pemuda Yao berubah menjadi seekor piton pemakan langit ilahi yang panjangnya seribu kaki, membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan racun hitam. Piton pemakan langit ilahi tidak hanya memiliki kemampuan bawaan untuk melahap langit dan bumi, tapi juga bisa mengeluarkan racun iblis. Toksisitas racun iblis itu benar-benar mengejutkan. Bahkan ruangan itu terkorosi saat diludahkan, mengeluarkan suara mendesis yang menakutkan. Apakah menurutmu racun iblis bisa mengancamku? Su Fang mencibir dengan nada menghina. Dengan lambayan tangannya, dia menyapu keluar racun, bertabrakan dengan racun piton pemakan langit ilahi. Saat kedua pancaran racun itu bertabrakan, ledakan yang teredam terdengar. Sebagian dari racun iblis diwapkan, sedangkan sisanya disusupi dan digabungkan dengan darah beracun. Pada akhirnya, semuanya tertelan dan diserap ke dalam tubuh Su Fang. Piton pemakan langit ilahi memutar tubuh besarnya, membuka mulutnya untuk menghisap Su Fang. Ruangan itu bergetar ketika semua yang ada di dalamnya, termasuk Su Fang, terbang ke dalam mulut piton pemakan langit ilahi. Merusak. Cahaya pedang dengan aura yang dapat menghancurkan segalanya menghancurkan kekuatan melahap piton pemakan langit ilahi. Astaga! Su Fang kemudian melambaikan tangannya, berubah menjadi kondisi bloodfin. Dia menyerang pemuda Yao dari kedua sisi dan membungkusnya erat-erat.